Rahasia Iblis Cantik Jilid 1 Pendahuluan Angin hitam seperti tinta, petir terus menggelegar. Angin topan yang terjadi sebelum hujan besar meniup pohon-pohon dan rumput di pegunungan. Daun yang terkena tetesan air terus bersuara. Walaupun sekarang musim panas tapi di bawah yeisan, terasa dingin seperti musim gugur. Terdengar suara petir, kemudian hujan lebat pun turun, air hujan yang turun sebesar biji kacang, berjatuhan dan membasai pohon, petir mengeluarkan kilat yang terang, di seluruh tempat ini terdengar terus suara petir. Ada sekelompok kuda berlari di bawah buyuran hujan lebat, walaupun hujan baru saja turun, tapi orang-orang yang menunggang kuda itu sudah kelihatan basah kuyuk. Dari arah depan datang dua ekor kuda, walaupun hujan sangat lebat, tapi orang yang berada di atas kuda itu tetap duduk dengan tegak seperti sebuah gunung batu. Kuda yang ditungganginya adalah kuda bagus, kudanya berlari dengan pesat seperti anak panah, terus berlari di bawah buyuran hujan. Penunggang kuda yang berada di sebelah kiri tampak sedang membersihkan air hujan yang mengenai wajahnya. Dia mengomel, dari kota Yei Sui hingga ke sini jaraknya tidak terlalu jauh, mengapa tempat ini begitu terpencil? Dalam beberapa kilometer ini tidak terlihat ada bayangan seorang pun, bahkan tempat untuk berteduh pun tidak ada, sambil berkata badannya yang tinggi dan besar diluruskan, dia berdiri di atas pelana kudanya. Dengan metu yang berkilat seperti petir, dia melihat kesekelilingnya. Tiba-tiba dia sedikit membungkuk, kemudian dia menepuk-nepuk kepala kudanya, kuda kuat yang telah berjalan dalam jarak yang cukup jauh meringkik senang dan kepalanya bergoyang ke kanan. Segera kuda itu berlari dengan cepat menuju hutan lebat yang ada di depannya, kaki kuda itu menginjak tanah yang terkenang air dan membawa percikan air hujan ke atas. Penunggang kuda yang berada sebelah kanan penunggang yang mengomel terdengar bersyul, dia pun mengejar kuda yang telah berlari terlebih dahulu. Dua ekor kuda lain yang ada di belakang, tadinya berjalan dengan santai, sekarang mereka pun segera menggerakkan pecut dan mengejar dua ekor kuda yang terlebih dahulu berlalu untuk menghindari hujan lebat. Tapi di belakang mereka tiba-tiba terdengar suara teriakan, seorang penunggang kuda yang tubuhnya lebih kecil dibanding mereka berempat, dengan cepat mendekat dan berteriak, kakak tertua, berhentilah. Kita jangan masuk ke dalam hutan itu tapi suara hujan terlalu keras, apalagi dua ekor kuda yang sudah berlari terlebih dulu, cukup jauh. Teriakan cemasnya, tidak terdengar oleh orang yang berada di depan, dua ekor kuda terdepan dengan cepat masuk ke dalam hutan yang lebat itu. Laki-laki kurus yang tadi berteriak dengan cemas, tampak terkejut, pundaknya dipukul oleh seseorang yang wajahnya penuh dengan cambang. Dia tertawa dan berkata, buat apa kau berteriak? Hutan ini bukan kandang harimau, mengapa tidak boleh masuk ke sana dia pun memecut kudanya dan dengan cepat mengejar dua orang penunggang kuda yang berlari terlebih dulu. Laki-laki kurus dan kecil itu mengerutkan dahinya, terlihat, wajahnya sangat khawatir, dia melihat dua ekor kuda terakhir juga sudah masuk ke dalam hutan itu. Dia menarik nafas panjang, terpaku di bawah derayan air hujan, akhirnya dengan perlahan dia pun masuk ke dalam hutan lebat itu. Tapi tiap langkah yang dia lakukan untuk masuk ke dalam hutan itu, semakin membuat wajahnya tampak cemas dan juga ketakutan, sepertinya hutan ini menyimpan hal yang membuatnya merasa sangat takut. Begitu memasuki hutan, air hujan tertahan oleh didaunan yang lebat, tentu saja orang-orang yang masuk ke dalam hutan itu merasakan bahwa hujan menjadi lebih kecil di sana. Empat ekor kuda pertama sudah sampai dan mereka pun turun dari kuda, sambil memeras baju mereka yang basah, mereka bergurau. Begitu melihat laki-laki kurus dan kecil itu datang, laki-laki yang bercambang itu segera tertawa dan berkata, ternyata Jin Laoshi baru datang setelah tiga tahun, mengapa kau jadi penakut seperti ini? Dulu kau dan aku pernah berkelana di dunia persilatan, kapan kita pernah merasa ketakutan? Kemudian dan melanjutkan lagi, Laoshi, saudara keempat, kau harus tahu kali ini kita ke sini bermaksud untuk membuat orang-orang dunia persilatan tahu bahwa di dunia persilatan masih ada kami, Guan Wai Wulong, lima naga dari luar Tionggoan. Kalau semua orang seperti dirimu yang begitu penakut, bendera Guan Wai Wulong akan hancur di tanganmu, Orang yang disebut-sebut sebagai Laoshi adalah laki-laki yang kurus kecil. Dia tetap mengerutkan dahinya dan dia masih tampak sangat khawatir. Dia menarik nafas ingin menjawab tapi seorang laki-laki tinggi besar sudah menunjuk ke dalam hutan sambil tertawa. Tidak disangka, perkiraanku tidak salah masuk ke dalam hutan ini. Kalian lihat, di dalam sana ternyata ada rumah. Laoyer, Laosan, kalian urus kuda-kuda itu, aku akan ke sana dulu untuk melihat-lihat. Dengan langkah besar dia sudah melangkah masuk ke dalam hutan. Tiga orang laki-laki yang berbadan tegak maju dan melihat-lihat ke arah yang tadi ditunjuk oleh laki-laki itu. Di antara rimbunya hutan terlihat ada sebuah rumah tembok. Tapi wajah Jin Laosi terlihat lebih tegang lagi, tangannya memegang tali kuda, kepalanya ditundukan, air hujan yang terjatuh dari dedaunan tepat mengenai lehernya, tapi dia seperti tidak merasakan air hujan yang menepes. Hujan masih terus turun dengan lebat, di dalam hutan itu tiba-tiba terdengar suara teriakan. Metu Jin Laosi bergetar, tali yang dipegang dilepaskannya begitu saja, dengan langkah besar dia berlari ke dalam hutan. Pohon-pohon di dalam sana sangat lebat daunnya, celah-celah di antara pepohonan tidak begitu besar, tapi dengan ilmu meringankan tubuhnya, Jin Laosi yang disebut dengan Ruyun Long, naga masuk awan, dengan cepat bisa berputar di antara pepohonan lebat itu, badannya bergerak dengan tangkas dan cepat, benar-benar mengejutkan orang. Semakin masuk ke dalam hutan, pepohonan di sana pun semakin lebat, setelah dia meloncat beberapa kali dan turun, tiba-tiba di depan tampak sebuah tanah kosong. Di dalam hutan yang begitu lebat, tiba-tiba ada sebuah tanah kosong buatan dan di atas tanah itu berdiri sebuah rumah, bangunan itulah yang ternyata ditakuti oleh Jin Laosi. Empat orang anggota Guan Wai Wulong, masih bengong, sekarang wajah mereka berekspresi kaget. Jin Laosi segera lari ke depan dan berkata, di sini bukan tempat bagus, sekarang hujan sudah mengecil, lebih baik kita tinggalkan tempat ini dan melanjutkan perjalanan, tapi mati semua laki-laki tegap itu masih terus menatap rumah itu. Rumah yang ada di dalam hutan itu belum terlihat. Dengan jelas, ternyata semua dinding rumah itu terbuat dari besi hitam dan tinggi dinding itu 15 meter, tembok besi hitam ini menutupi seluruh rumah itu. Walaupun Guan Wai Wulong sering berkelana di dunia persilatan tapi bangunan aneh seperti itu baru pertama kali mereka melihatnya. Laki-laki bercambang itu memasukkan tangannya ke dalam baju, kemudian dari balik bajunya dia mengeluarkan sebuah kelereng, dengan jari tengahnya dan menyentil kelereng itu, dan kelereng itu meluncur mengenai dinding itu, terdengar suara dempingan besi yang saling beradu. Dia mengerutkan dahi dan berkata, apakah ini wajah Ruyun Long Jin Laosi segera berubah, dia melihat rumah itu masih tetap sepi tidak terdengar suara seorang pun, dia merasa agak lega, kemudian dia menarik tangan laki-laki bercambang itu dan berkata, kakak kedua, mengapa kau harus menyentil dinding rumah itu? Apakah kau tidak melihat keadaan rumah itu? Di dalamnya pasti ada sesuatu, laki-laki bercambang itu mengerutkan dahinya dan membentak, apapun yang terjadi, hari ini aku akan menggoyangkan rumah itu dengan cepat dia masuk ke dalam hutan. Ruyun Long Jin Laosi dengan cemas berkata, kakak kedua masih mempunyai sifat seperti itu. Kakak tertua, kau harus menasehatinya, orang-orang dunia persilatan jika sudah masuk ke dalam rumah ini tidak akan bisa keluar lagi. Kakak, walaupun kau sudah lama tidak ke Zhongyuan, tapi kau pasti pernah mendengar nama si Guan Yein, Dewi Kuan In berhati batu. Orang yang pertama-tama masuk ke dalam hutan itu adalah seorang laki-laki tinggi besar, dia adalah ketua perampok Kulongbang yang terkenal dengan sebutan Jin Mian Long Zaudaki, naga berwajah emas, wajahnya. Berubah, dia berkata, Z.H.I.Guan Yein, apakah dia adalah pewaris dari Laut Selatan Wuhendasi, pendepta tanpa kebencian, pernah bersumpah bahwa dia akan mengasingkan diri selama 30 tahun, Dewi Nanhai Suki, Dewi Laut Selatan suaranya baru selesai, Li Huolong, naga api yang keras, Lao Air sudah kembali datang menghampiri mereka sambil tertawa. Dia berkata, ternyata yang tinggal di sana adalah Nanhai Sianzi. Aku sering mendengar, katanya Suki adalah si cantik yang tercantik di dunia perselatan ini. Katanya jika ada orang yang bisa membuatnya keluar dari rumah besi itu, dia tidak akan mengasingkan diri lagi dan dia pun akan menikah dengan orang yang berhasil membuatnya keluar. Ha! Ha! Tidak disangka aku begitu beruntung bisa sampai di tempat ini, dia tertawa terbahak-bahak, terlihat air hujan yang jatuh tepat mengenai wajahnya, kemudian mengalir masuk ke cambangnya, lalu menetes ke dalam bajunya yang telah masah oleh air hujan itu. Ruyun Long Jin Lao Si tampak mengerutkan dahinya, matanya melihat tangan Lao Air yang sedang memegang seutas tali kasar. Wajahnya berubah dan dengan takut dia berkata, kakak kedua, apa yang akan kau lakukan Li Huolong mengerutkan dahinya dan membentak, Lao Si sejak kapan kau bisa melarangku kedua kakinya berhenti sebentar, lalu dia bergerak lagi, dia meloncat ke sisi dinding besi itu tangan kirinya memegang ujung tali yang lebih besar, tangan kanannya memegang ujung tali yang telah diikat dengan sebuah kaitan. Dia mundur dua langkah, kemudian tangan kanannya melemparkan tali yang ada kaitannya itu. Kaitan besi tepat mengait ke dinding besi bagian atas. Jin Mian Long menarik nafas dan berkata, Adik kedua, kakak akan menemanimu, dia membalikan kepalanya berkata, Lao San, Lao Si, kalau dalam waktu tiga jam kami belum keluar, pergilah ke kota Jainan dan undanglah lima Jin Kiang, kuda keras tombak emas, Pak Dang R. kemari, kata-katanya belum selesai, Li Huolong sudah tertawa dan berkata, tidak perlu membutuhkan waktu tiga jam, aku jamin kita bisa keluar dengan selamat. Dia berjalan ke bawah dinding itu dan menarik-narik tali, mencoba kekuatan kait besi itu, dia tertawa dan berkata, kita akan keluar dengan penuh semangat dan kami akan membawa si cantik keluar dari sana, diiringi suara tawanya, badannya yang tinggi besar, hanya dalam sekejap sudah berada di atas tembok, walaupun tubuh Li Huolong tinggi besar, tapi gerakannya sangat cepat dan lincah. Wajah Ruyun Long pucat, begitu Jin Mian Long dan Li Huolong menghilang di balik tembok, dia menarik nafas panjang dan duduk di jalanan yang becek itu. Hujan lebat dan angin datang dengan cepat, tapi pergi pun dengan cepat. Sekarang angin dan hujan sudah berhenti, sekeliling tempat itu kembali sepi, tapi suara tarikan nafas Ruyun Long sudah bercampur dengan suara daun yang tertiup angin, suara itu terdengar sangat menyedihkan. Tali besar yang tergantung di tembok itu mungkin karena terburu-buru oleh Jin Mian Long, sampai sekarang belum dilepaskan. Tali besar itu mengikuti arah angin bergoyang-goyang, sorot meter Ruyun Long terus melihat tali ini. Lao Sanu Long Bang adalah orang kaya di Provinsi Sihe Long Jiang, bernama Fan Jiang Long, naga membalik sungai. Wong San Seng, tiba-tiba meluruskan badannya dan berkata, mengapa kakak tertua belum keluar juga? Lao, apakah sudah ada 3 jam 2 so long? naga bertangan banyak, yang sejak tadi hanya berdiam diri, menggelengkan kepalanya. Sorot matanya yang tajam pun terus melihat tembok itu. Di balik tembok itu tetap sepi seperti tidak pernah ada yang masuk dan juga pernah ada yang keluar. Metu Fan Jiang Lang tampak berputar melihat Ruyun Long yang masih duduk di bawah. Dengan cemas dia berkata, Lao Si, orang yang masuk ke rumah ini apakah tidak pernah ada yang keluar? Ruyun Long melihat tembok besi itu dengan perlahan dia menjawab, banyak orang terkenal di dunia persilatan seperti Zentian Jian Zanki, Ibi Jin Dao Yee Zhaoxing, dan lainnya, mereka berpikiran seperti kakak kedua tapi, tidak pernah ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sana, suaranya baru selesai, tiba-tiba Duo So Long berteriak dengan kaget, sepasang mati yang tadinya seperti mengantuk, sekarang terlihat membesar lalu melihat ke arah tembok itu. Duo So Long adalah orang yang paling tenang di Wulong Bang. Sekarang wajahnya menjadi pucat. Fan Jiang Long juga terkejut, dia mengikuti sorot mece Duo So Long melihat ke arah itu. Tampak dari tembok besi hitam itu tiba-tiba muncul sebuah tangan putih, jarinya yang bagus tersemat sebuah cincin berwarna hitam. Tangan putih itu pelan-pelan keluar dari balik tembok kemudian mencengkeram tali besar itu begitu ditarik tali yang panjang 15 meter itu tiba-tiba berputar di udara, bersamaan. Dengan itu dalam sekejap tangan dan tali itu menghilang di balik tembok. Ruyun Long meloncat, dengan suara bergetar dia berkata, tiga jam sudah berlalu, suaranya baru habis, di balik tembok besi yang sepi itu terdengar suara teriakan dua kali. Suara teriakan itu masuk ke telinga ketiga orang itu, darah mereka seperti membeku karena mereka sangat jelas mendengar teriakan itu, teriakan dari Jin Wian Long dan Li Huo Long. Fan Jiang Long dengan cepat berlari masuk ke dalam hutan, hanya dalam waktu sekejap dia mengambil sebuah tali besar. Matanya tampak merah, dengan suara serak dia berkata, Lao Si, Lao Wu, kita juga harus masuk dan bertarung dengan siluman itu, dia sudah mengeluarkan tali itu, karena kurang tenang, kaitan besi yang sudah terpasang di tembok itu terjatuh lagi. Duo So Long melihat Jin Lao Si, dengan dingin dia berkata, kakak keempat, lebih baik kau jangan masuk. Lupakanlah. Kita dulu pernah bersumpah sehidup semati, pelan-pelan Duo So Long berjalan ke bawah tembok itu, dia mengambil tali besar itu dan langsung melempar tali itu ke atas tembok. Kemudian dia menarik-narik supaya lebih kuat. Dia berkata, kakak ketiga, aku akan menyusul ke sana, dengan sekuat tenaga dia menaiki tembok itu. Fan Jiang Long membalikan kepalanya dan melihat wajah Lao Si, dia ingin mengatakan sesuatu tapi tiba-tiba dia mengurungkan niatnya, kemudian dia menarik nafas panjang, dengan cepat dia pun menaiki tali besar itu, tubuhnya yang besar berhasil naik ke atas tembok itu. Kemudian mereka masuk ke dalam halaman. Angin bertiup membuat sisair hujan yang berada di daun-daun terus berjatuhan membasahi tubuhnya. Hujan dan angin sudah berlalu. Ru Yun Long masih berdiri di jalan yang basah itu, karena sedih wajahnya tampak terus berubah-ubah. Dengan perlahan dia berjalan ke bawah tembok itu, dia memegang tali besar itu, tapi begitu tangannya memegang tali itu, seperti terkena sengatan listrik dan dengan cepat dia menarik kembali tangannya, kemudian dengan kedua telapak tangan, dia menutupi wajahnya, karena kelemahan dirinya, membuat dia merasa sedih tapi dia tidak bisa menguasai rasa takut akan kematian. Malam semakin dekat, di balik tembok terdengar lagi dua kali teriakan, di bawah sinar matahari terbenam, di dalam hutan yang lebat itu keluarlah seorang laki-laki kurus dan kecil, dengan lemah dia duduk di atas kudanya, kegagahannya yang biasa terlihat, sekarang sudah tidak tampak. Hanya dalam waktu setengah hari dia seperti sudah sangat tua, air matanya mengikuti bentuk wajahnya terus menetes, dengan lemas dia memecut kudanya dan melanjutkan perjalanan ke kota Jainan. Sinar matahari termenam menyinari tembok besi itu, tembok itu mengeluarkan sinar kelam, tapi di balik tembok begitu sepi sepertinya di sana tidak pernah terjadi apa-apa. Bab satu pendekar muda berbaju sutra. Di bawah sinar matahari sore, yang menyorot ke ladang gandum, warnanya sulit untuk dilukiskan, daun-daun yang akan rontok belum siap untuk rontok, bumi mulai terasa dingin. Angin musim semi mulai berhembus, membuat daun yang berwarna kuning berjatuhan di bawah pohon beringin dan terjatuh ke tubuh orang yang sedang berkelana, jatuh di baju tipisnya. Dia menarik nafas dan memungut daun itu, kemudian dia berdiri, dia merasa malu dan sedih, jitua yang sedih membuat dia yang tadinya terkenal di dunia persilatan, Ruyun Long yang gagah sekarang sudah hilang kegagahannya, tapi ilmu silatnya tetap masih ada. Dia melihat orang yang berlalu lalang di depannya, orang yang ada di jalanan itu kebanyakan adalah pedagang atau pelajar, dia tidak melihat ada pendekar yang berilmu tinggi seperti yang sedang ditunggu-tunggunya, karena itu sorot matanya terlihat lebih kaku lagi. Dia membalikan badannya, memuka ikatan kudanya di pohon, dia berkata kepada kuda kurus itu, selama tiga tahun, aku telah membuatmu merasa lelah, dia merabah leher kudanya dan mengelus bulu-bulu yang ada di lehernya, pendekar yang dipandang rendah itu mengeluhkan nasirnya. Tiba-tiba, terdengar suara tawa keras bercampur dengan suara kuda yang berlari, mengikuti arah tiupan angin, segera dia menjadi bersemangat, dia membalikan badannya untuk mencari-cari. Terlihat di dalam kepulan debu jalanan ada tiga kuda ekor yang sedang berlari dengan cepat menuju ke arahnya. Orang-orang yang menunggang kuda itu tampak sedang tertawa-tawa, hanya dalam waktu sekejap mereka sudah berada di depannya. Segera Ruyun Long berlari ke tengah jalan, dia membuka tangannya lebar-lebar dan berkata, kawan yang ada di atas kuda, mohon berhenti sebentar penunggang kuda itu menghentikan tawanya, dia mengangkat tangannya, tiga ekor kuda yang sedang berlari di belakangnya pun segera berhenti. Kuda itu masih meringkik, tapi orang yang duduk di atas kuda tetap duduk dengan tegak tidak bergerak, dari sini dapat diketahui bagaimana kemampuan ilmu silat mereka yang sudah lumayan tinggi. Wajah Lesuru Ruyun Long terlihat ada ekspresi gembira. Dia berkata, Siapakah marga dan nama tuan-tuan, aku mempunyai sedikit perkataan yang ingin disampaikan, orang-orang yang ada di atas kuda itu pun saling pandang seakan-akan saling meminta pendapat, mereka tidak tahu maksud laki-laki kurus kecil ini, tapi karena mereka bertiga berilmu silat tinggi, maka mereka tidak takut kalau orang mempunyai maksud jahat kepada mereka, apalagi mereka pun ingin tahu apa yang ingin dikatakan dari orang yang menghadang, karena itu sesudah saling pandang, secara bersamaan mereka pun turun dari kuda, orang-orang yang berada di jalan itu juga jadi memperhatikan mereka, mereka sedang mengira-ngira apa yang akan terjadi. Ruyun Long sangat senang, selama beberapa tahun ini, orang-orang persilatan jika bertemu dengannya hampir semua orang akan berjalan memutar ke arah lain atau pergi begitu saja, tidak ada yang mau mendengar apa yang akan dia sampaikan, laki-laki itu semua sudah turun dari kudanya, hal ini sudah membuatnya merasa senang. Ketiga orang laki-laki ini sekali lagi saling pandang, salah satu dari mereka yaitu seorang laki-laki setengah bayat tampak maju selangkah lalu memberi hormat, aku Tuliang, siapa nama Tuan, ada urusan apa memanggil kami Menteru Yun Long Jin Lao Si menjadi terang, segera dia balas memberi hormat dan menjawab, ternyata Tuan adalah pecut emas, Tuan Tu. Anda berdua ini pasti adalah Tuan Bai kedua dan Tuan Fei ketiga, sudah lama aku mengetahui nama besar Anda bertiga, Jing Chu San Bian, tiga pecut dari Jing Chu. Tidak disangka hari ini aku bisa bertemu kalian di sini, benar-benar suatu keberuntunganku, dia berhenti sejenak, selama beberapa tahun ini Jing Chu San dan sangat terkenal. Pendekar kedua Yun Bian, pecut perak, Bai Zen tertawa dan memotong kata-katanya. Dia berkata, nama kami yang rendah tidak perlu disebut-sebut terus. Chuan begitu hapal nama-nama kami, malah membuat kami merasa malu, dia segera mengganti topik pembicaraan, kami sebenarnya masih ada tugas lain, kalau Tuan tidak membicarakan apa maksud Tuan mencegat, kami akan pergi lagi, wajah Ruyun Long segera berubah dengan cepat. Dia berkata, pendekar Bai tunggulah sebentar. Memang aku ada perlu dengan kalian dan ada sesuatu yang inginku sampaikan, Yun Bian Bai Zen segera berkata, Chuan ada perlu apa, katakan saja sekarang Ruyun Long menarik nafas panjang. Hatinya menjadi sedih lagi, selama tiga tahun dia sudah terbiasa memohon kepada orang, dia merasa sangat sedih, dengan suara gemeter dia berkata, aku sudah lama mendengar nama Jing Chu San Bian yang selalu menegakkan keadilan dan kebenaran, juga sering membantu yang lemah, sudah tiga tahun aku hidup di bawah bayang-bayang rasa malu juga kesal, aku hanya ingin orang-orang dunia persilatan, mau berbuat sesuatu untuk saudara-saudaraku yaitu memberikan keadilan. Chuan Tu, apakah kau tahu di Yei San dan di dalam hutan lebat itu, kata-katanya belum selesai Jing Chu San Bian mulai berubah wajahnya. Jin Bantu Liang segera berkata, ternyata Chuan adalah Ruyun Long Chuan Jin Si, Ruyun Long menarik nafas dan menjawab, betul, aku adalah orang yang paling tidak berguna, Jin Si. Kalian sudah tahu hal ini, apakah kalian bertiga bisa mengulurkan tangan kalian untuk membantuku? Kelak aku akan membalas budi kalian, Yun Bian Bai Zen tertawa dan berkata, Chuan Jin Si terlalu tinggi mengukur kemampuan kami, karena kata-kata Chuan Jin Si, dalam waktu tiga tahun ini, sudah banyak orang terkenali yang terkubur di rumah itu. Chuan Seng Ki yang terkenal dari kota Jinan pun tidak berani mengurusi masalah ini. Sedangkan kami ini hanya apa? Apakah Chuan mengira, kami sudah bosan hidup dan mau pergi ke sana untuk mengantar kematian? Kalau saja tadi aku tahu kalau kau adalah Chuan Jin Si, aku tidak akan berani mengobrol denganmu. Chuan Jin Si, maaf, lebih baik kami pergi sekarang diiringi suara tawanya, dia langsung naik ke atas kudanya dan berkata lagi, kakak tertua dan adik ketiga, mari kita pergi, kami tidak berani berteman dengan orang yang begitu baik. Jin Si menelan semua hinaan ini, dengan suara gemetar dia berkata, Chuan Bai, apakah Anda mau mendengar satu kalimat lagi dariku? Terasa ada angin dari pecut di atas kepalanya, terpaksa dia berhenti bicara untuk menghindari serangan itu. Bai Zeng tertawa dan berkata, Chuan Jin, bukankah orang yang paling peduli keadilan adalah kau, pergilah ke sana untuk membalaskan dendam saudara-saudaramu, orang bodoh di dunia persilatan sangat banyak tetapi tidak akan ada yang mau mengantarkan nyawa mereka demi Chuan Jin Si. Pecut kuda itu jatuh di pantat kuda. Jin Si melihat debu-debu yang berputar, tiga ekor kuda itu seperti panah meluncur dari sisinya, kata-kata penghinaan ini masih ternih yang di telinganya, angin berhembus dengan kencang membuat debu itu tertiup angin. Menerpa wajahnya, tapi dia tidak membersihkannya. Selama tiga tahun, bermacam-macam penghinaan telah membuatnya menjadi kebal dan beku. Melihat bayangan ketiga orang yang pergi, dia hanya terpaku, penyesalannya yang dalam seperti gelombang, terus menerpa hatinya. Mengapa hari itu aku tidak bersama-sama dengan saudaraku masuk ke dalam rumah itu lalu mati bersama-sama dengan mereka? Aku, aku seorang pengecut. Orang-orang semua menghinaku, memang pantas, dia terus bicara pada dirinya sendiri dan dia pun marah pada dirinya sendiri. Masa lalu seperti pecut yang terus mencambuknya, suara teriakan dari rumah besi itu seringkali membangunkannya dari tidur. Tiga tahun ini baginya benar-benar seperti mimpi buruk, tapi mimpi buruk itu entah kapan bisa hilang. Dia membalikan badannya, tiba-tiba dia melihat tempat di mana tadi dia berdiri, sekarang tampak ada seorang yang sedang berdiri, seorang pemuda berbaju hijau, dia tertawa kepada Jin Si. Angin meniup baju pemuda yang berbadan besar ini, membuat pemuda tampan ini bertambah gagah. Tawanya tampak bersahabat dan ramah, tapi sekarang, Jin Si sudah tidak bisa menerima kebaikan orang lain lagi, dia menundukkan kepalanya dan berjalan melewati pemuda berbaju cerah ini, berjalan menuju tempat di mana tadi dia mengikat kuda kurusnya. Tapi pemuda ini sambil tertawa menyapanya, angin musim gugur sudah tiba, adalah saatnya untuk bunga krisan tumbuh mekar, dan saat paling bagus untuk menangkap kepiting, sekarang adalah waktu paling tepat untuk bermain. Tapi kelihatannya kakak tidak tenang dan cemas. Jika kakak tidak keberatan, apakah kakak bisa berbagi kesusahan kakak kepada kuru Yunlong? Pelan-pelan mengangkat kepalanya dan melihat, bibir pemuda itu tampak merah, sikapnya tampak gugup, kedua alisnya berdiri tegak, dia tampak terpelajar, dia memandang Ruyunlong dengan sepasang matanya yang bersinar. Begitu sorot meti mereka bentroh, Ruyunlong menundukkan kepalanya dan menarik nafas. Adik sangat baik, aku merasa sangat berterima kasih, tapi aku pikir, di dunia ini tidak ada seorang pun yang sanggup menangani masalahku. Pemuda itu tertawa dan berkata, dunia memang luas, tapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, silahkan katakanlah, mungkin aku bisa membantu kakak. Ruyunlong mengerutkan dahinya, dia tidak ingin menceritakan masalah apapun kepada pemuda ini, tapi segera dia teringat pada waktu dia dihina oleh orang lain, bagaimana pedih perasaannya, dia kembali melihat pemuda itu, tampak seperti anak orang kaya yang tidak tahu apa-apa, tapi pemuda ini mempunyai niat baik, dia tidak akan menyianyiakan kesempatan ini begitu saja. Dia berhenti melangkah dan berkata, adik sangat tampan dan kau adalah seorang terpelajar, aku tidak ingin menceritakan kekejaman yang terjadi di dunia persilatan, tapi jika adik ngotot ingin mendengarnya. Hai di depan sana ada, sebuah rumah makan, lebih baik kita pergi ke sana dan aku akan menceritakan semuanya kepada adik. Pemuda berbaju mewah itu tertawa dan dia pun mengikuti Jin Si berjalan ke rumah makan. Hari mulai gelap, orang yang berada di jalan semakin sedikit. Mereka berdua berjalan menuju rumah makan, hati Jin Si yang sedih dan sepi mulai terasa hangat, dia melihat ke arah pemuda yang dengan luas sedang berjalan, tangannya tidak menuntun tali kuda. Siapa nama adik? Mengapa kau berjalan sendiri dan tidak ada teman? Dan kau pun tidak menunggang kuda datang ke sini. Pemuda itu tertawa dan menjawab, bila kuda berjalan, selalu berjalan bergoyang-goyang, sedangkan menggunakan kereta terlalu panas, ku rasa berjalan kaki lebih nyaman bagiku. Dia tertawa dan berkata lagi, margaku adalah Liu, bernama Hiting. Tadi aku mendengar kalau kakak bermarga Jin, siapa nama kakak Jin Si melihatnya dan menjawab, namaku sebenarnya adalah Jin Zeng Nan, karena lama berkelana maka nama itu jarang ada yang tahu. Kau boleh memanggilku Jin Si, sepanjang jalan mereka terus mengobrol, di depan terlihat cahaya lampu, ada papan nama yang terbuat dari kain hijau dan terpasang tinggi-tinggi. Sebentar kemudian mereka tiba di sebuah rumah makan, walaupun rumah makan itu berada di pinggiran kota, tapi terhitung lumayan bersih. Lilin merah dipasang, dua poci arak, tiga macam sayur disajikan. Ruyun Long sudah minum beberapa gelas arak, sorot matanya mulai terang, dia melihat rumah makan yang kecil, kecuali mereka tidak ada pengunjung lainnya. Ruyun Long mulai bercerita, di dunia ini orang yang bisa ilmu silat sangat banyak, tapi jika ingin terkenal di dunia persilatan bukan hal yang mudah. Adik, kau adalah seorang terpelajar, kau pasti tidak mengerti masalah yang terjadi di dunia persilatan. Sejak kecil aku sudah berkelana di dunia persilatan, aku sudah biasa menghadapi hal-hal yang terjadi di dunia persilatan, dia berhenti sejenak dia melihat Liyu Hiting sedang mendengarkan semua perkataannya dengan penuh perhatian, walaupun sejak dulu sudah banyak perkumpulan seperti Wudang, Kunlun, Emei, Kongdang, dan lain-lain, orang-orang terkenal pun kebanyakan dari perkumpulan-perkumpulan ini, tapi selama puluhan tahun ini, terjadi luar dugaan, pesilat nomor satu atau pesilat tertinggi bukan berasal dari perkumpulan-perkumpulan besar itu. Jin Si terus minum araknya dan berkata lagi, pesilat-pesilat tangguh itu mempunyai ilmu silat yang tinggi, ada yang sering berkelana di dunia persilatan tapi ada juga yang tinggal secara tersembunyi, tapi orang seperti mereka ini, ternyata nama mereka malah lebih terkenal. Salah satunya adalah Chuan Liu, Nan Wang Senlong dan Nan Hai Wuhendasi, Liu Hiting tertawa dan berkata, kakak Jin, seperti menghitung pusaka di rumah saja, walaupun aku sudah sering mendengar, tapi begitu mendengar dari mulut kakak Jin sekarang, malah membuatku bertambah semangat, dia mengangkat cangkirnya dan sekaligus menghabiskan araknya. Jin Si berkata lagi, Wuhendasi, pendepta tanpa kebencian, yang ada di Nan Hai, Laut Selatan, ilmu silatnya sangat tinggi. Dia seorang biksuni, dalam hidupnya belum pernah dia melukai orang. Tapi setelah Wuhendasi meninggal, satu-satunya muridnya yang bernama Nan Hai Sian Zee berlawanan dengan jalan hidup gurunya. Siki baru berkelana dua tahun di dunia persilatan, orang yang mati di tangannya mencapai puluhan orang. Walaupun orang-orang yang mati itu adalah orang jahat, tapi kera yang dilakukan oleh Nan Hai Sian Zee telah membuat dunia persilatan gempar, cahaya lilin bergoyang. Liu Hiting terus mendengarkan perkataan Jin Si, wajahnya sama sekali tidak terlihat ekspresi apapun, tapi wajah Ruyun Luang terlihat sangat emosi. Dia berkata lagi, untung setelah lewat dua tahun, orang yang disebut-sebut dengan julukan si Guan Ye In oleh orang dunia persilatan tiba-tiba saja menghilang. Orang-orang dunia persilatan merasa bersyukur dengan keadaan ini. Tapi tak lama kemudian dia mengeluarkan pernyataan aneh, bahwa siapapun yang bisa membuatnya keluar dari tempat tinggalnya, maka dia akan menikah dengan orang itu dan dia akan memberikan pusaka-pusaka dari Nan Hai kepada orang itu. Ha! Akhirnya banyak sudah nyawa orang terbunuh di tangannya, Liu Hiting merasa aneh dan bertanya, mengapa bisa terjadi Hai seperti itu? Tujin Si meletakkan cangkirnya dengan suara keras lalu menjawab, Nan Hai Ksian Zee sangat cantik, di dunia persilatan banyak yang tahu tentang Hai ini, ditambah lagi dengan adanya pusaka-pusaka yang didatangkan dari Nan Hai, membuat orang-orang dunia persilatan berbondong-bondong pergi ke sana untuk mengadu nasib, tapi siapapun yang sudah masuk ke dalam rumah itu, dia tidak akan bisa keluar lagi hidup-hidup. Orang yang masuk ke sana adalah yang serakah tapi Kerusi Guan Yien tetap melanggar keadilan dan kebenaran, pelayan menambah arak lagi. Liu Hiting menuangkan arak itu ke dalam cangkir Jin Si. Meta Liu Hiting tidak terlihat nafsu apapun. Jin Si menarik nafas dan berkata lagi, kami lima bersaudara, empat orang sudah mati di tangannya, di dunia persilatan begitu banyak persilat tangguh, mengapa tidak ada seorang pun yang keluar untuk menegakkan keadilan? Banyak teman yang ingin menegakkan keadilan, tapi karena ilmu mereka tidak tinggi maka dapat dipastikan setelah mereka memasuki rumah itu, mereka tidak akan pernah keluar lagi. Selama tiga tahun ini, aku, aku sudah dipermalukan beberapa kali bahkan juga dimaki-maki, aku masih bisa bertahan hidup karena aku ingin menunggu hari di mana si Luman itu mati. Aku ingin bertanya kepadanya, sebenarnya dia mempunyai dendam apa dengan sahabat-sahabat dunia persilatan Ruyun Long Jin Si. Semakin bicara semakin keras, arak pun semakin banyak diminum. Liu Hiting tertawa dan bertanya lagi, kakak Jin, apakah kau sudah mabuk? Tiba-tiba Jin Si tertawa terbahak-bahak dan menjawab, hanya beberapa cangkir arak saja, mana mungkin aku bisa mabuk? Adik Liu, kau bukan orang dari dunia persilatan, aku harus memberitahumu sebuah rahasia. Sudah beberapa bulan aku berusaha menghubungi Uyei Senmo, walaupun ilmu silat si Guan Yien sangat liai, tapi dia tahu ada seseorang yang mempunyai ilmu silat lebih hebat darinya, adalah Uyei Senmo. Jin Si mengambil cangkir arak yang ada di depannya dan dia menumpahkan semua arak ke dalam perutnya, dia tertawa sekeras-kerasnya, kemudian berkata, Adik Liu, apakah kau tahu tentang Uyei Senmo? Kau pasti tidak tahu, tapi orang dunia persilatan jika mendengar nama ini, badan mereka akan gemetar sampai orang yang terkenal Ma Zhao Jin pun mati di tangan iblis yang datang dan perginya tidak tampak bayangannya. Mayanya pun lenyap entah kemana. Ada lagi yang lain, Adik Liu, apakah kau bisa menebaknya Jin Si mengeluarkan ibu jari tangan kanan dan digoyang ke atas lalu ke bawah Liu Hiting? Dia berkata, Siapa yang bisa tahu identitas Uyei Senmo? Tidak ada seorang pun yang tidak takut kepada ilmu silatnya yang sangat tinggi. Orang-orang seperti mereka seperti jatuh dari langit. Adik Liu, mereka biasa membunuh orang dengan matel, tidak berkedip, untuk menghadapi si Guan Yei En, adalah care yang paling cocok. Ini yang disebut dengan istilah racun menyerang racun, tapi sayang aku belum pernah bertemu dengan mereka, Ruyun Long terus meminum araknya dan juga terus tertawa. Pelayan sudah menambah tiga kali dan terus melihatnya, mereka mengira laki-laki yang berbaju tidak kerapi ini adalah orang gila. Liu Hiting tersenyum, tiba-tiba dia berdiri dan berkata, Kakak Jin, kau sudah mabuk, dia membereskan bajunya kemudian mengeluarkan uang lalu diletakannya di atas meja dan berkata, hari ini kita telah bertemu, aku merasa sangat senang, aku harap kelak kita masih ada jodoh, sehingga aku masih bisa mendengarkan kata-kata atau cerita kakak Jin, sekarang aku pamit dulu, segera dia melangkah keluar. Ruyun Long terpaku, kemudian tertawa sejadi-jadinya dan berkata, baik, baik, pergilah dia memukul meja dan berteriak, pelayan, bawa arak kemari Liu Hiting sudah berjalan di depan pintu, sebelum keluar dari pintu dia membalikan kepalanya dan tersenyum. Angin musim gugur terus menerpa baju Liu Hiting, hanya dalam waktu sekejap, pemuda tampan ini sudah menghilang di dalam kegelapan. Ruyun Long Jin Si dengan tergopoh-gopoh keluar dari rumah makan itu dan mencari pemuda itu, tapi ternyata pemuda ini sudah menghilang. Angin musim gugur terasa dingin, Ruyun Long masih berdiri dan terpaku di depan rumah makan. Dia berkata, orang itu benar-benar aneh, dia tergopoh-gopoh masuk kembali ke rumah makan itu dan kembali ke mejanya, menuangkan arak dan meminumnya lagi, kemudian terdengar lagi suara tawanya, arak bisa membuatnya melupakan banyak masalah. Dia merasa saat ini sedang berada di padang rumput luas, menunggang seekor kuda sambil bernyanyi. Di luar pintu terdengar suara kuda yang meringkit. Jin Lao Si mengambil sepoci arak dan menumpahkan semua arak itu ke dalam mangkuk, kemudian dia keluar dan berjalan ke kudanya yang kurus, dia memberi arak kepada kuda itu. Kuda itu pun meminum semangkuk arak itu hingga habis. Jin Lao Si melempar jauh-jauh mangkuk kosong itu. Dia tertawa, bila minum arak pasti bisa bertemu dengan teman, tidak disangka temanku yang sejati ternyata hanya dirimu, dia segera naik ke atas kudanya. Dulu kudanya adalah kuda yang kuat dan bagus, sekarang kuda itu sudah tua, kurus, dan lemah. Mungkin dia pun seperti tuannya, masih menyimpan cita-cita tinggi, kuda meringkit lalu berlari dengan cepat. Jin Lao Si yang ada di atas kuda tertawa sekuat tenaga, dia hanya merasakan hutan yang ada di sisinya bergerak mundur, angin dingin meniup wajahnya yang sedang panas, perasaan seperti ini sudah lama tidak dia rasakan. Karena itu dia membiarkan kuda itu terus berlari di jalan yang tidak ada orang dan membiarkan dia berlari keluar dari kota itu. Malam semakin larut. Bumi begitu dingin dan sepi, hanya terdengar suara derap langkah kuda, tapi di tempat terpencil dan sepi seperti ini, tiba-tiba terdengar suara seruling yang begitu indah bercampur dengan suara angin musim gugur, menyebar kemana-mana. Anehnya adalah suara seruling itu seperti memiliki daya tarik yang kuat, membuat kuda yang berlari begitu cepat pun langsung mengikuti iringan suara seruling itu. Ruyun Long Jin Lao Si, merasakan walaupun dunia begitu luas tapi seakan-akan semua sudah diisi oleh suara seruling itu. Kuda mulai berjalan dengan pelan, suara jernih seruling itu lebih terdengar jelas. Ruyun Long dengan pelan menarik nafas juga pelan-pelan memegang kudanya yang berjalan, dia melihat ke sekeliling tempat itu. Wajahnya yang merah karena minum arak terlalu banyak, hanya dalam singkat sudah terlihat pucat. Pohon-pohon yang ada di sana tumbuh begitu subur dan hijau, tumbuh di sebuah jalan yang sempit, jalan masuk ke dalam hutan begitu berliku-liku, dia sangat mengenal tempat ini karena di tempat inilah dia telah menghadapi berbagai perubahan kehidupan. Di dalam hutan sangat gelap, walaupun dia tidak bisa melihat apa-apa di depannya, tapi dia tahu kalau di depan sana ada sepetak tanah kosong dan di tanah kosong itu terdapat sebuah rumah tembok yang terbuat dari besi dan terlihat sangat misterius, dia takut dan ketakutannya tidak bisa dikatakan dengan bahasa apapun, sudah beberapa kali dia ingin membalikan kodanya dan pergi dari sana. Tapi suara seruling aneh itu terdengar dari dalam hutan, begitu seruling itu berbunyi, daun-daun yang hampir layu pun sekarang seperti segar kembali. Hati Ruyun Long yang kering dan sangat takut, tiba-tiba terasa ada perasaan hangat dan manis, kegembiraannya sewaktu kecil, teman sewaktu dia remaja, kekasih yang ada di dalam mimpinya. Ini adalah masa lalu yang sudah terlupakan tapi sekarang semua itu terasa begitu jelas. Pelan-pelan dia turun dari kuda dan melemparkan tali kekang kudanya, dia berjalan masuk ke dalam hutan, berjalan menuju ke tanah kosong itu, sinar bulan dengan miring menyinari tembok besi hitam itu, tembok itu terlihat lebih tinggi dan galak, tapi sekarang ini keadaan seperti itu seperti sudah dihilangkan oleh suara seruling ini. Dengan bingung Ruyun Long keluar dari sana, dia duduk di sebuah batu besar, dengan santai dia meluruskan kedua kakinya. Dia hampir lupa kepada bangunan yang berdiri di depannya, bangunan yang sudah menelan banyak nyawa pendekar, sampai mayatnya pun tidak ditemukan atau dikeluarkan dari sana. Suara seruling terdengar lagi, suaranya yang lembut begitu jelas terdengar. Musim panas yang indah sudah tiba, bunga-bunga bermekaran dan kupu-kupu pun berterbangan, si peniup seruling itu tiba-tiba keluar dari bayangan tembok besi itu, baju sutranya yang berwarna hijau tua tertiup oleh angin. Dilihat di bawah cahaya sinar bulan begitu lues dan gagah. Dia adalah pemuda yang berbaju mewah tadi, Liu Hiting. Ruyun Long kaget. Tapi dia masih terlihat malas dan duduk di atas batu itu, dengan pelan dia mengangkat tangan dan melayangkan, karena sekarang dia ditarik oleh suara seruling itu bagaikan masuk ke alam mimpi. Matt Liu Hiting seperti sedang tertawa, kedua tangannya memegang seruling hijau itu, dia terus meniup serulingnya, dia pun melihat ke arah tembok besi itu, di balik tembok besi tetap tidak terdengar suara apapun, begitu sepi seperti mati. Aneh, apakah orang yang ada di dalam sana tidak mempunyai telinga Ruyun Long marah di dalam hatinya? Sekarang dia sudah tahu bahwa pemuda berbaju mewah, Liu Hiting bukan pemuda yang selalu disangkanya, dia adalah pendekar muda yang mempunyai ilmu silat tinggi, walaupun identitas Liu Hiting masih berupa teka teki, tapi maksud Liu Hiting datang sangat jelas. Suara seruling itu pasti menarik si Guan Yeian untuk keluar dari rumah itu. Jika si Guan Yeian adalah orang yang memiliki perasaan seperti diriku, dia pasti akan keluar, kecuali dia bukan orang, Ruyun Long mengubah posisi duduknya, dia mendengar suara seruling itu nadanya semakin tinggi, tinggi seperti masuk ke dalam awan, kemudian nadanya turun dan terdengar sangat rendah. Suara suling yang tadinya laksana bunga mekar di musim panas sekarang terdengar bagai perempuan yang sedang berbicara dengan nada rendah, angin musim gugur terasa menjadi dingin, bulan terlihat lebih terang, bayangan tembok besi itu sepertinya bertambah berat. Ruyun Long menarik nafas panjang, di dalam hutan itu tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda. Dia melihat ke arah itu, sorot metu yang tadi bergerak-gerak segera membeku. Dari dalam hutan yang gelap itu muncul seorang gadis berbaju abu, rambutnya disanggul, bentuk tubuhnya bagus seperti pohon liu, tangannya memegang krup kayu berkaki tiga, di bawah sinar bulan tampak berkilauan. Gadis itu berjalan tanpa suara keluar dari hutan itu, sorot matanya berhenti di tubuh jin si kemudian dia berputar melihat liu hiting, dengan pelan dia berjalan menuju lapangan kosong itu, tangan kirinya membereskan rambutnya yang berantakan tertiup angin kemudian dia menundukan. Kepalanya seperti sedang mendengar suara seruling tapi juga seperti sedang memikirkan sesuatu. Ruyun Long merasa aneh, di sini dan di saat ini mengapa ada seorang gadis yang begitu cantik datang ke tempat ini? Matanya melihat gadis itu lagi, tampak ada seorang gadis lagi yang keluar dari hutan itu, dia pun berbaju abu, rambutnya pun disanggul, tubuhnya seperti pohon liu, dia membawa gendang tembaga yang berbentuk aneh dan juga mengeluarkan cahaya hitam. Hanya dalam waktu singkat di bawah sinar bulan Purnama terlihat ada 16 orang gadis berbaju abu-abu keluar dari dalam hutan. Mereka masing-masing membawa sesuatu, mereka berbaris di tanah kosong. Ruyun Long juga melihat kepada ke-16 gadis aneh itu. Suara seruling liu hiting terdengar menjadi agak kacau. Gadis pertama yang datang tampak berteriak kemudian lalu meletakkan klub berkaki tiga itu ke bawah. Kelima belas gadis itu pun secara bersama-sama meletakkan benda yang mereka bawa dan masuk kembali ke dalam hutan. Di tanah kosong segera terlihat gendang yang beraneka ragam, di bawah sinar bulan gendang-gendang itu ada yang bercahaya hitam ada juga yang bercahaya emas, sepertinya bahan-bahan pembuat gendang itu tidak sama. Ruyun Long segera berdiri dan berlari ke sisi hutan. Hutan gelap itu sama sekali tidak terlihat ada orang, hanya ada kuda kurusnya yang sedang berdiri di sisi pohon itu. Angin bertiup, seruling mulai berbunyi lagi, suaranya menyebar kemana-mana. Ruyun Long menarik nafas, dia duduk kembali di atas batu dengan kebingungan. Sekarang pendekar yang sudah berpuluh-puluh tahun berkelana di dunia persilatan dibuat. Mabuk oleh suara seruling ini, walaupun kadang-kadang dia membalikan kepala tapi itu hanya terjadi sebentar saja. Ruyun Long melihat seorang perempuan cantik yang tanpa kesetian berdiri di ujung tanah kosong itu, daun-daun berjatuhan, burung-burung terbang berkelompok ke arah selatan. Perempuan merindukan orang yang sudah pergi jauh, mengeluh pada dirinya yang kesepian dan menyanyikan lagu sedih, sorot matanya terlihat seperti mimpi tapi tetap tidak bisa mengusir rasa kesepiannya. Walaupun Liu Hiting belum pernah merasakan seperti apa rasa rindu itu, tapi sesudah lama dia mengumandangkan lagu seperti itu melalui serulingnya, matanya melihat ke tembok besi itu tapi tetap tidak ada suara atau gerakan apapun dari sana. Orang yang ada di balik tembok itu, apakah juga mempunyai perasaan yang begitu kesepian? Delapan buah gendang di bawah sinar bulan terlihat seperti mengeluarkan cahaya yang tidak sama, tapi bayangan tembok itu semakin memanjang, hanya dalam waktu singkat kedelapan gendang ini sudah berada di bawah naungan bayangan tembok itu, perasaan Ruyun Long seperti tenggelam di dalam bayangan gelap itu, membuatnya tidak bisa bernafas. Tiba-tiba gendang ini berbunyi, suaranya menutupi suara seruling yang dikumandangkan dengan nada rendah dan menghilang masuk ke balik awan. Ruyun Long kaget dan melihat semuanya, kecuali Liu Eting yang sedang meniup seruling hijaunya, di sekelilingnya mereka tidak terlihat ada seorang pun di sana. Tapi kedelapan gendang itu terus berbunyi secara berulut, hanya dalam waktu sebentar bunyi gendang itu terdengar seperti bunyi guntur dan hujan yang jatuh ke permukaan daun pisang, suara yang dikeluarkan pun tidak sama. Tapi pemuda berbaju mewah itu, Liu Eting, tetap meniup serulingnya dengan penuh konsentrasi. Kemudian suara seruling mulai meninggi. Suara gendang dan suara seruling yang bercampur membuat hati Ruyun Long seperti terbelah menjadi dua, akhirnya dia berteriak tidak kuat mendengar suara itu dan lari masuk ke dalam hutan, dia meninggalkan kuda kurusnya di dalam hutan. Suara gendang semakin cepat, suara seruling itu pun semakin tinggi, tapi dari balik tembok itu tetap tidak ada reaksi apapun, tidak ada yang berubah di sana. Liu Eting mengerutkan dahinya, dia sadar kalau hari ini dia telah bertemu dengan seorang musuh yang kuat, orang yang ada di balik tembok besi itu mempunyai ilmu silat yang sangat kuat, dan dengan diam-diam telah memukul gendang-gendang itu dengan tenaga dalamnya, hal ini benar-benar membuatnya merasa terkejut. Matanya bersorot seperti listrik, terus bergerak dan melihat keadaan di balik tembok itu, tapi dia tetap tidak bisa menemukan bayangan orang, hanya terlihat sosok kuda kurus itu yang tampak ketakutan dan terus menoleh ke arah hutan, seperti ingin meringkik, tapi tidak ada suara yang keluar. Liu Eting merasa aneh, sebenarnya siapa yang memukul gendang-gendang itu? Sebenarnya orang itu musuh atau bukan? Pertanyaan itu terus mengganggunya, membuat suara serulinya berubah menjadi rendah. Yang perlu diketahui bila ingin mengalahkan musuh dengan nada harus menggunakan konsentrasi penuh, begitu ada sedikit gangguan maka tenaga dalam pun akan berkurang, dan nada musuh akan semakin menguat. Sekarang Liu Eting merasa darah di dalam aliran pembunuh darahnya seperti bergejolak, hampir saja dia melemparkan serulinya dan mengikuti tabuhan gendang itu dan menari. Liu Eting sangat terkejut, segera dia menarik kembali pikirannya, dari balik tembok terdengar suara langkah seseorang, suaranya aneh seperti seseorang yang berlari dengan kecepatan tinggi, hanya saja suara yang ditimbulkan sangat kecil, walaupun pendengaran Liu Eting lebih tajam dari orang biasa, tapi dia tetap tidak jelas mendengar langkah itu, hatinya tergerak, dengan perlahan dia berjalan ke bawah dinding besi itu. Tiba-tiba terdengar suara seperti seekor naga yang sedang bergumam, kemudian terlihat cahaya berwarna biru kehijauan seperti petir yang terlihat di kegelapan malam. Belum selesai suara itu terdengar, cahaya pedang terlihat di depan Liu Eting, dia merasa kaget melihat semua ini, terlihat di depannya ada bayangan seseorang yang kurus membawa sebilah pedang panjang, dia melayang menghampiri ke delapan gendang itu, begitu ujung pedang ditusukkan segera suara gendang tidak terdengar lagi. Bayangan itu datang dengan cepat, ilmu meringankan tubuhnya sangat indah membuat Liu Eting yang sedang meniup serulinya langsung berhenti, tapi bayangan itu seperti petir sudah terbang ke arah lain, hanya meninggalkan cahaya biru yang tampak berkilauan di dalam kegelapan lalu menghilang. Tiba-tiba, dari dalam hutan terdengar suara ribut, tampak bayangan seseorang yang tinggi seperti seekor kelelawar meloncat dari dalam hutan, lalu dia pun menghilang di tempat di mana cahaya pedang tadi menghilang. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba membuat Liu Eting hanya terpaku, dia membalikan tubuhnya dan berlari menghampiri ke delapan gendang itu, ternyata gendang itu semuanya telah terpotong menjadi dua bagian. Dia tahu bahwa orang yang telah memukul gendang itu masih berada di dalam hutan, dia ingin tahu siapa orang itu, apalagi orang yang memegang pedang, ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tahap tertinggi. Pedang yang dipegang orang itu adalah semacam senjata yang jarang ditemui di dunia persilatan. Ilmu silat Liu Eting sangat tinggi, walaupun dia baru berkelana di dunia persilatan tapi dia sangat percaya diri, dalam waktu satu malam dia telah bertemu dengan dua orang persilat yang mempunyai ilmu yang begitu hebat, bagaimana mengukur kemampuan ilmu silat mereka yang sepertinya tidak akan bisa diukur. Dia hanya bisa melihat kepala naga tapi tidak bisa melihat ekornya, kedua persilat tangguh itu seperti naga sakti di mana sekali melihat saja maka mereka langsung menghilang. Liu Eting terpaku cukup lama, tiba-tiba saja dia teringat kembali pada suara langkah aneh yang sempat didengarnya tadi, suara yang keluar dari balik dinding besi itu. Dia mengerutkan dahinya lalu berlari ke bawah dinding itu, mendengarkan sekali lagi dengan seksama, tapi setelah lama dia mendengar dari bawah dinding itu, tidak terdengar suara apapun hanya sunyi dan sepi. Ada apakah di balik tembok ini? Siki, orang seperti apa dia? Mengapa dia begitu kejam? Dia tega membunuh orang-orang yang tidak mempunyai dendam dengannya, pertanyaan-pertanyaan ini membuatnya terus memikirkan orang misterius yang ada di balik tembok itu. Dia melihat dinding yang menjulang tinggi di depannya, di luar dinding angin berhembus dengan kencang, bulan bersinar dengan terangnya, pemandangan yang terjadi di musim gugur. Bagaimana dengan keadaan di balik dinding itu? Dalam benaknya segera timbul bayangan yang menyedihkan seperti terlihat ada seorang perempuan cantik yang berhati kejam dan tampak kesepian, duduk dengan miring di kursi kebesarannya, dia menatap bulan yang ada di atas langit, dan di sudut-sudut tembok penuh dengan sarang laba-laba. Jendela penuh dengan dibu tebal, ruangan besar itu tampak seram, dan di halaman rumahnya yang kecil berserakan tulang-tulang dari orang yang telah dibunuhnya. Atau ada seongguk mayat yang belum berubah menjadi tulang putih. Apakah pemandangan di balik dinding besi ini? Seperti itu dia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, kemudian dia mengangguk pertanda. Dia setuju dengan pikirannya itu. Angin sepoi-sepoi mulai. Berhembus. Dia merasa kedinginan. Sekali lagi dia melihat dinding besi yang tinggi itu. Tiba-tiba dia menggigit bibirnya, sepertinya dia sudah memantapkan hatinya untuk melakukan sesuatu, kemudian dia meletakkan suling hijaunya ke belakang tubuhnya dan menyelitkannya diikat pinggang bagian belakang. Kedua tangannya tampak diturunkan dia seperti sedang mengumpulkan tenaga, lalu menggerakkan kakinya, tubuhnya sudah membentuk seperti seekor bangau putih yang siap terbang. Begitu sampai di atas tembok, tangannya hanya menekan tembok itu sebentar, lalu dengan ringannya dia turun dari tembok tinggi itu, dia turun ke halaman rumah itu yang dalam pikirannya selama ini sudah banyak mengubur orang-orang dunia persilatan. Bulan tetap bersinar dengan terangnya, dan sinar itu masuk ke dalam tembok. Apakah di balik tembok pun akan sama terangnya dengan keadaan di luar? Pertanyaannya tidak ada. Seorang pun yang bisa menjawabnya karena semua orang yang sudah masuk ke balik tembok itu, dia akan hilang selamanya. Tapi Liu Hiting sudah mendapatkan jawabannya, begitu dia memasuki dinding itu, tubuhnya bergerak begitu ringan seperti sehelai daun masuk ke balik dinding itu, matanya dengan awas terus melihat keadaan di sekeliling tempat itu, karena dia harus waspadat terhadap orang yang datang dengan tiba-tiba. Sekarang dia mulai merasa tegang, karena sampai saat ini dia belum mengetahui keadaan di dalam rumah yang misterius itu. Di balik dinding besi itu memang ada sebuah pekarangan, di pekarangan itu tidak terlihat seorang pun, walaupun ada sedikit debu tapi setelah dilihat lagi dengan jelas, ternyata pekarangan itu kosong, tidak ada mayat ataupun tulang putih yang berserakan. Apakah perempuan itu menumpukan mayat-mayat pendekar itu di dalam rumah? Dengan heran dia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, matanya mulai melihat rumah itu, tapi rumah yang tidak pernah diketahui orang sekarang tampak gelap, gulita tidak ada lampu, jendela dan pintunya tertutup dengan rapat. Liu Hiting berjalan pelan-pelan melintasi pekarangan itu menuju pintu, dia tampak keragu, karena keadaan di tempat itu seperti mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan, sampai nafasnya pun terdengar dengan jelas. Liu Hiting pelan-pelan mengeluarkan tangannya, lalu dengan pelan mendorong pintu itu, pintu yang tadinya tertutup rapat sekarang mulai terbuka. Liu Hiting menarik nafas panjang, akhirnya dia pun mendorong pintu itu lebih lebar, kakinya sudah siap memasang kuda-kuda karena dia takut. Jangan-jangan ada yang tiba-tiba menyerangnya. Sejak kecil dia sudah terlatih bisa melihat semuanya dengan jelas untuk melihat apa saja yang ada di hadapannya, sekarang gak melihat isi dalam rumah itu, ruangannya begitu besar, tapi di sana hanya ada sebuah meja yang diletakkan di tengah-tengah ruangan, di atas meja ada sebuah lilin yang tidak dinyalakan, kecuali benda-benda ini di ruangan tidak ada benda lainnya. Liu Hiting merasa lebih aneh lagi, dengan perlahan dia mulai melangkah memasuki ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara yang membuatnya terkejut, ternyata itu adalah suara langkah kakinya, karena terkejut dia kembali lagi ke tempat semula, telapak tangannya basah oleh keringat dingin, dia merasa pusing, dia kehilangan keberaniannya untuk melangkah masuk. Tapi setelah terdiam cukup lama, di tempat itu kembali terasa sepi, dia terbatuk dan akhirnya dia pun melangkah masuk, dia mengeluarkan sebuah korek api kemudian dinyalakannya korek itu. Api yang berasal dari korek itu membantunya melihat dengan jelas keadaan rumah, api itu membantunya supaya dia tidak terlalu takut karena tidak mengetahui dengan pasti keadaan dalam rumah itu. Begitu ada cahaya, rumah suram itu terlihat ada sedikit kehidupan, sekali lagi dia melihat ke dalam, dan dia pun menertawakan dirinya sendiri mengapa dia menjadi begitu penakut seperti sekarang. Ternyata di dalam rumah itu banyak terdapat bangkai tikus, tadi dia menginjak seekor tikus hidup yang sekarat, sehingga menimbulkan suara aneh. Tapi walaupun sudah tahu dia tetap bersikap waspada dan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah itu, terlihat banyak tikus mati di sana, ada yang menghadap ke atas, ada yang telentang, dan lainnya, tapi di tubuh mereka tidak terdapat bekas luka sedikitpun. Liu Hiting berpikir, kemungkinan besar karena tikus-tikus ini tidak kuat menahan suara gendang tadi maka mereka pun mati, dia berpikir lagi, apakah suara langkah tadi yang ku dengar adalah suara tikus-tikus ini dia menyalakan lilin, tapi cahaya lilin tidak begitu terang, tapi setidaknya cukup untuk membuat ruangan seram ini menjadi sedikit terang. Di kiri dan kanan ruangan itu terdapat sebuah pintu yang tertutup rapat. Liu Hiting segera berteriak, apakah di sana ada orang? Aku datang untuk berkunjung rumah sepi itu hanya terdengar suara. Gemah, berkunjung titik berkunjung. Tapi setelah Gemah itu selesai keadaan kembali sepi tidak terdengar suara apapun. Liu Hiting mengerutkan dahinya, dengan cepat dia berlari ke depan pintu, dengan telapak tangannya dia membuat pintu itu terbuka. Cahaya dari ruangan seram itu menyinat ke dalam, ternyata ruangan di balik pintu itu pun hanya terdapat sebuah meja dan di atas meja terdapat sebuah lilin, kecuali benda-benda itu di sana tidak ada benda lainnya. Liu Hiting merasa agak kaget sekaligus aneh, dia memutari ruangan itu dan mengelilingi rumah itu, ternyata rumah itu mempunyai 10 kamar, setiap ruangan hanya memiliki sebuah meja yang ada di tengah-tengah ruangan, dan di atas meja ada sebuah lilin, bentuk meja dan warna lilin pun sama. Tapi di dalam rumah ini tidak ada seorang pun yang tinggal, mengapa pendekar-pendekar yang sudah masuk ke sini tidak ada seorang pun yang bisa keluar? Kemana perginya mereka semua? Pertanyaan hanya ada satu, tapi di dalam pikiran Liu Hiting seperti banyak dan berbelit-belit, karena pertanyaan itu tidak ada jawabannya, apakah rumah ini tidak pernah ditinggali oleh seseorang? Tapi mengapa Siki disebut-sebut tinggal di sini? Kalau Siki benar-benar tinggal di sini, di mana sekarang dia berada? Apakah pendekar-pendekar yang masuk ke sini semua mati dibunuh oleh Siki? Kalau memang itu benar, di mana sekarang mayat mereka? Paling sedikit tulang mereka pasti ada di sini. Apakah tulang-tulang mereka sudah berubah menjadi abu? Kalau di rumah ini tidak ada seorang pun berarti pendekar-pendekar itu tidak mati, tapi mengapa mereka semua bisa raih begitu saja? Liu Hiting menarik nafas dan kembali ke ruangan besar tadi, dia berkata pada dirinya sendiri, apa yang telah terjadi di sini semua benar-benar kurang ajar. Suaranya baru saja selesai, di dalam ruangan terdengar tawa seorang perempuan, suaranya lembut tapi genit, dengan pelan dia berkata, kau sedang marah-marah kepada siapa suaranya terdengar manja, seperti seekor burung pipit yang sedang berkicau, tapi begitu masuk ke dalam telinga, darah di sekujur tubuh Liu Hiting seperti membeku. Dia berusaha menenangkan dirinya, kemudian dengan langkah besar dia masuk ke dalam ruangan besar itu. Terlihat meja besar yang diletakkan di tengah ruangan itu ada seorang perempuan cantik seperti Dewi, dia duduk bersila, dia mengenakan baju pendek berwarna hijau muda, kepalanya terikat kain yang berwarna hijau muda juga, terlihat dia membuka bungkusan rambutnya, sepasang tangan putihnya diletakkan di kakinya, di jarinya terpasang sebuah cincin yang sangat besar, di bawah sinar lilin memancarkan warna yang sangat indah. Tawa gadis itu baru selesai, dia melihat Liu Hiting dengan sepasang matanya yang sangat bagus, kemudian dia tertawa lagi, ada lesung pipit di wajahnya, mulutnya sedikit terbuka, dengan manja dia berkata, siapa yang telah berbuat kurang ajar Liu Hiting terpaku lama, kemudian dengan terus terang dia berkata, apakah Nona adalah pemilik rumah ini? Maaf, aku sudah lancang masuk ke sini, sebenarnya Liu Hiting bukan orang yang kaku, tapi karena semua yang dilihat di sini sangat aneh, ditambah lagi dengan keadaan rumah yang misterius, maka semua membuatnya merasa kaku, tapi itu tidak berlangsung lama, setelah itu dia sudah kembali seperti semula. Maaf, gadis itu sangat indah, dia terus menatap Liu Hiting, kemudian gadis itu tertawa dan dengan tangannya yang putih menutup mulutnya. Dia berkata, kau jangan bertanya dulu padaku, aku ingin bertanya dulu kepadamu, malam-malam begitu kau masuk ke dalam rumah ini, lalu melihat ke setiap kamar, sebenarnya ada apal Liu Hiting menundukkan kepalanya, dia sendiri pun tidak tahu mengapa dia tidak berani menatap Maaf, gadis ini, sekarang setelah ditanya seperti itu dia tidak bisa menjawab. Setelah lama terdiam dia baru menjawab, aku datang ke sini pasti ada alasannya, tapi Nona bukan tuan rumah ini, jadi aku tidak perlu memberi tahu kepada Anda apa alasannya, tidak disangka kau begitu pandai bicara, aku adalah tuan rumah di sini, Liu Hiting melihatnya, segera dia mengangkat alisnya dan berkata, jika Nona adalah tuan rumah ini, aku ingin meminta keadilan kepada Nona dan aku ingin bertanya kepada Nona, apalah pendekar-pendekar yang telah masuk ke sini, sudah mati atau masih hidup? Apakah mereka dengan Nona? Gadis ini tertawa menyelakara katanya, dia tertawa manja dan berkata, kau jangan begitu galak, siapa sebenarnya tuan rumah di sini? Aku juga ingin bertanya kepadamu. Bukankah tadika sudah berputar-putar mengelilingi rumah ini, apakah kau tidak bertemu dengan tuan rumah ini? Gadis ini terus tertawa dan matanya pun tampak dimainkan. Liu Hiting menjadi serba susah, kemudian gadis ini meloncat dari atas meja dan berputar, setelah itu dia membereskan bajunya, dia membalikan badannya dan tertawa, aku tidak percaya di sini tidak ada seorang pun, mari kita coba untuk mencarinya. Liu Hiting mengangkat kepala dan berkata, tadi di luar ada yang merobek gendang dengan pedang, apakah itu adalah Nona? Karena sewaktu dia melihat gadis ini berputar, Liu Hiting melihat punggung gadis ini terselip sebilah pedang panjang yang aneh, dia juga melihat pada waktu gadis ini meloncat turun dari meja, badannya bergerak sangat ringan, karena itu Liu Hiting segera menanyakannya. Gadis ini mengangguk, dia tertawa dan berkata, tadi sewaktu aku sedang mendengar kau meniup seruling, tiba-tiba aku terganggu oleh bunyi gendang, sehingga aku tidak bisa mendengar suara serulingmu, karena marah maka aku menghancurkan gendang-gendang itu, dia berhenti sebentar lalu melanjutkan, tapi tadi aku hampir bertarung dengan pemain gendang itu. Ilmu silat orang itu sangat tinggi, wajahnya penuh dengan cambang dan terlihat sangat seram. Aku takut tidak akan mengejarku. Gadis itu tertawa lagi dan berkata, untungnya walaupun ilmu silat orang itu tinggi tapi otaknya kurang cerdas, aku berputar-putar dan melarikan diri ke sini, dia tidak bisa mengejarku lagi, gadis ini terus bicara, Liu Hiting yang mendengar ceritanya hanya bisa bengong. Tadi diam-diam dia merasa kaget dengan ilmu dari orang yang memecahkan gendang itu, dia tidak menyangka sama sekali kalau yang memecahkan gendang-gendang itu adalah gadis yang terlihat masih pulos, sejak kecil Liu Hiting sudah belajar ilmu silat, ayah dan ibunya adalah pesilat tangguh, ditambah lagi bakat silatnya lumayan besar kali ini dia berkelana di dunia persilatan, walaupun tidak bisa mengalahkan semua orang, seorang pesilat muda, tapi dia termasuk orang yang bisa dihitung jari dengan kemampuan yang dimilikinya. Gadis ini lebih muda darinya, dia belum pernah melihat ilmu silatnya tapi ilmu meringankan tubuh gadis itu tidak berada di bawahnya, malah sedikit berada di atasnya. Dia terpaku dan mengingat kembali nasihat pepatah, di luar manusia masih ada manusia lainnya, di luar langit masih ada langit, kesombongan yang sehari-hari ada pada dirinya sekarang mulai berkurang. Gadis itu tertawa lagi dan berkata, mengapa kau hanya benong? Kita sama-sama mencari, jika kau tidak berani, biar aku sendiri saja yang mencarinya, Liu Hiting menenangkan dirinya, dia melihat gadis itu seperti menertaui dirinya, matanya yang indah di bawah cahaya lilin yang suram terlihat seperti dua butir mutiara di dalam kegelapan, tawa yang manis seperti air sungai di musim semi, air sungai itu dipenuhi dengan bunga tau. Kata-kata Liu Hiting yang ingin disampaikan seperti berputar diriak air lalu. Menghilang, lesung pipit gadis itu terlihat lagi, kedua pipinya menjadi merah. Dia berkata kepada Liu Hiting dengan manja, tidak disangka laki-laki yang lebih besar dariku ternyata lebih penakut dari seorang perempuan, sesudah itu dia memutar badannya, dengan ringan dia keluar dari rumah ini. Liu Hiting merasa ada bau wangi terbawa angin melewat sisinya, dia berbalik untuk melihat, di pintu itu hanya terlihat baju hijau gadis itu, segera Liu Hiting berlari mengikuti gadis itu dan keluar dari ruangan itu. Cahaya lilin semakin gelap tapi mati Liu Hiting tetap bisa melihat bayangan orang berbaju hijau itu dengan jelas. Mereka hanya melewati setiap kamar tapi dalam hembusan angin malam ini seperti membawa harum seperti bunga. Kamar suram itu karena tercium ada bau wangi, terasa tidak begitu seram lagi. Liu Hiting yang tadinya terkejut dan juga aneh sekarang perasaannya berubah menjadi hangat dan sedikit kacau, dia sendiri pun terkejut dengan perubahan pada dirinya tapi dengan senang dia menerima perubahan ini, hati seorang manusia benar-benar sangat aneh. Melewati puluhan kamar, dengan kecepatan yang mereka miliki semua itu hanya berlangsung dalam sekejap. Liu Hiting mengikuti bayangan hijau itu tiba-tiba Liu Hiting melihat gadis itu berhenti di kamar terakhir dan sepertinya dia melihat dan telah menemukan sesuatu. Kamar ini ternyata kosong juga, apakah ada perubahan dalam rumah ini? Apakah rumah ini ada hal aneh yang tiba-tiba muncul? Liu Hiting merasa aneh lagi, dengan cepat dia berlari ke sana, kelihatannya kamar itu pun seperti kamar-kamar lainnya, tidak ada yang aneh, tapi gadis berbaju hijau ini terus melihat ke arah meja yang ada di tengah-tengah ruangan itu. Liu Hiting terbatuk, dengan cepat dia langsung berlari ke depan gadis itu. Gadis itu membalikan kepalanya untuk melihat Liu Hiting, kemudian dia balik lagi untuk melihat meja itu dan berkata dengan sedikit kaget, aneh titik mengapa semua kamar di rumah ini hanya ada meja dan di atas meja hanya ada lilin yang sudah pernah dipakai. Tapi hanya di kamar ini mejanya tidak diletakkan lilin tapi sebuah lampu, Liu Hiting bergerak, dia melihat meja itu, benar saja di atas meja ada lampu tembaga yang terlihat sangat bagus, di dalam kegelapan mengeluarkan cahaya kerlap-kerlip. Liu Hiting merasa sangat malu, karena tadi dia sudah memutari kamar-kamar di rumah itu tapi dia tidak menemukan kalau meja di kamar itu tidak diletakkan lilin melainkan lampu. Gadis itu tertawa dan berkata, tidak apa-apa, biasanya perempuan lebih teliti dari laki-laki, kata-katanya terdengar sangat lembut. Liu Hiting terpaku, diam-diam dia berpikir, tadi gadis ini begitu galak, mengapa sekarang berubah menjadi begitu lembut, dia tidak habis pikir apa alasan perubahan ini. Dia tidak tahu bahwa sejak zaman dulu sampai sekarang, hati seorang gadis sulit untuk ditebak, hal-hal seperti tadi pun belum tentu dia bisa menebaknya. Gadis itu berjalan mendekati meja itu dan dia dengan teliti dia melihat meja itu. Dia bertanya, Apakah kau membawa korek api? Nyalakanlah segera korek api dinyalakan, gadis itu. Berkata, gerakanmu sangat cepat. Liu Hiting merasa wajahnya menjadi merah, korek api itu diangkat tinggi-tinggi dan dia berdiri di sisi gadis itu, dia tidak mengomentari kata-kata gadis itu. Gadis itu sedang menundukkan kepalanya, lehernya yang putih terlihat seperti giyok, rambutnya begitu hitam, benar-benar membuat hati seorang laki-laki bergetar. Liu Hiting menarik nafas di dalam hati, dia berusaha mengalihkan sorot matanya dari leher putih ini. Terdengar gadis itu berteriak, dia mengangkat kepalanya, dengan gembira dia melihat Liu Hiting dan berkata, Ternyata semua rahasia ada di lampu yang terbuat dari tembaga ini. Liu Hiting sedikit bengong, terdengar gadis ini berkata lagi, kau lihat minyak di lampu itu sudah mengering dan di dalamnya banyak debu, sepertinya sudah lama tidak terpakai, tapi di luar lampu tembaga ini terlihat begitu terang, sepertinya setiap hari ada orang yang menggosoknya. Coba kau pikir apa alasan semua ini? Liu Hiting berpikir sejenak. Kemudian dia baru mengerti, maksud Nona adalah lampu ini hanya sebagai sebuah tombol gadis ini menepuk tangannya dan tertawa. Dia berkata, tidak disangka kau pintar juga wajah Liu Hiting merah, memang dia bukan orang bodoh, sejak kecil sampai besar dia selalu mendapat banyak pujian, dia sudah bosan mendengarnya. Tapi sekarang setelah gadis itu berkata seperti tadi, membuat dia merasakan kegembiraan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, terasa hal ini lebih penting dan berarti daripada ketika dia mendapatkan pujian dari orang lain. Gadis itu berkata lagi, di dalam rumah ini pasti banyak tersimpan rahasia, menurut pandanganku, pasti ada orang yang tinggal di sini, tapi di mana tuan rumah ini dia tertawa lagi dan melanjutkan, di bawah meja ini pasti ada rahasia juga, rahasia rumah ini pasti tersimpan di sini, apakah menurutnya semua tebakanku benar sambil bicara, dia memainkan lampu itu, tapi lampu tembaga ini sama sekali tidak bergerak. Liu Hiting mengerutkan dahinya, jarinya menepuk meja itu, meja yang berdiri di tengah-tengah kamar ini terlihat sangat biasa, ternyata meja itu terbuat dari besi, dahili umpeting berkerut lagi, dia melihat gadis itu sedang memegang lampu. Dia memutar lampu itu ke kiri lalu ke kanan, tapi lampu itu tetap tidak bergerak. Gadis itu membalikan badannya dan berkata dengan manja, jangan terus berdiri di sana, hayo bantu aku Liu Hiting tersenyum. Tiba-tiba dia mengeluarkan telapak tangannya dan memukul. Gadis itu berkata, jangan menggunakan tenaga besar seperti itu, benda ini, kata-katanya belum habis, dia melihat lampu yang telah dipukul oleh Liu Hiting menancap ke dalam meja besi itu, kemudian terdengar suara tombol yang bergeser, meja itu tiba-tiba naik ke atas dan muncullah sebuah lubang gelap. Gadis itu terkejut, dia melihat Liu Hiting, Liu Hiting pun balas melihatnya sambil tertawa. Di mata Liu Hiting kelihatan kalau dia sangat puas dan menunggu pujian gadis itu. Tapi gadis itu malah berkata dengan dingin, kau sangat hebat, mengapa tidak sejak tadi kau mengeluarkan tenagamu dia membalikan badannya dan tidak mau melihat Liu Hiting lagi. Liu Hiting menarik nafas dan berpikir, sifat gadis ini benar-benar sulit ditebak, apa yang dipikirkannya sulit dimengerti, Liu Hiting tidak tahu, walaupun gadis itu tidak memujinya tapi di dalam hati dia setuju dengan perbuatan Liu Hiting. Dia pun berpikir, tidak disangka pemuda ini selain tampan, ilmu silatnya pun tinggi, tapi dia tidak mengerti dengan teknik bangunan, kemudian dia berpikir lagi, orang seperti dia yang begitu berbakat, siapa yang telah mengajarkan ilmu silat kepadanya mereka masing-masing tertarik oleh kecerdasan dan kepintaran mereka, mereka saling mengira-ngira siapa guru mereka, hanya saja kedua-duanya tidak bisa menebak. Meja besi itu terus naik kira-kira mencapai ketinggian 90 cm lalu berhenti, gua itu sangat gelap dan tidak ada tangga turun. Liu Hiting terpaku kemudian dia berkata, Nona, tunggu sebentar, biar aku turun dulu melihat-lihat, dia bersiap-siap turun. Gadis itu malah berkata, Apakah kau akan meloncat begitu saja? Aku belum pernah melihat ada orang sebodoh dirimu, kau bisa melempar sebuah batu terlebih dahulu baru kau akan tahu di bawah sana ada apa, walaupun kata-katanya manja, tapi nadanya penuh pengertian. Liu Hiting sangat senang, segera dia mencari sebuah batu untuk mencari tahu keadaan di sana. Gadis itu segera keluar lagi. Liu Hiting merasa kaget, dia masih bertanya-tanya, tapi gadis itu dengan cepat sudah kembali, tangannya terulur ke depan Liu Hiting memberikan sesuatu, ternyata itu adalah sebatang lilin. Liu Hiting memuji tindakan gadis itu, dia merasa kalau gadis itu benar-benar cerdas, kepintarannya ada di atas dirinya, tanpa berkata apapun dia menerima lilin yang diberikan oleh gadis itu. Dengan korek api dia menyalakan lilin. Itu dan batang korek itu pun dilemparkannya ke bawah gua yang gelap itu. Sedikit cahaya terlihat jatuh ke dalam terowongan itu, hanya sebentar langsung padam. Kemudian terdengar suara push dari bawah. Gadis itu segera berkata, di bawah sana adalah tanah padat dan tidak begitu dalam, Liu Hiting sedikit melihat, ternyata gadis itu sedang mengalihkan pandangannya, dia mengeluarkan tangannya dan berkata, berikan korek itu kepadaku, tanpa bicara apapun, korek api itu diberikan oleh Liu Hiting kepada gadis itu. Hati Liu Hiting benar-benar bergejolak, dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini, gadis ini tiba-tiba bisa menjadi manja lalu tiba-tiba menjadi judes, tapi kadang juga terlihat lembut, menimbulkan berbagai perasaan. Apakah dia marah, senang, atau sebagainya, Liu Hiting tidak tahu pasti, dia hanya merasa walaupun gadis itu bersikap manja, marah, atau tertawa tapi dia tetap terlihat begitu lembut, perasaan manis seperti ini belum pernah dia alami. Gadis itu mengambil korek lagi. Ujung jarinya mengenai jari Liu Hiting yang kuat, di dalam hati gadis judes itu timbul perasaan hangat. Diam-diam dia bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa menghadapi pemuda ini, kadang-kadang dia begitu galak dan kadang-kadang bisa juga begitu lembut? Dia tidak bisa menjawab apa sebabnya, karena itu wajahnya menjadi merah lagi. Dia tahu jika dia tidak mengerti, maka itu adalah dia melarang dirinya terus berpikir jauh. Liu Hiting sudah meloncat turun, ada suara ringan yang terdengar dari bawah, suara tadi lebih ringan daripada saat korek itu jatuh, kemudian dia berjalan ke sisi lubang dan melihat ke bawah, di dalam sana sangat gelap seperti dunia orang buta, dengan sekuat tenaga melihat pun tetap tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana keadaan di bawah di sana. Karena itu dia mulai merasa cemas. Di bawah sana seperti apa? Apakah ada orang di sana? Aku benar-benar bersalah membiarkan dia meloncat ke bawah, kalau-kalau dia, sekali lagi dia memotong pikirannya, semenjak dia mengerti tentang keadaan dunia luar, belum pernah dia menyalahkan dirinya sendiri, tapi sekarang hanya karena satu orang yang tidak begitu dikenalnya, dia sudah menyalahkan dirinya. Ini hal aneh tapi juga menyenangkan. Hatinya semakin kacau, dia bersiap-siap akan meloncat. Tiba-tiba, di bawah sana terdengar suara Liu Hiting yang keras, Nona, di sini tidak begitu dalam, kalau ingin meloncat, meloncatlah dengan lurus, kemudian dia berkata lagi, tapi kau harus berhati-hati, karena di sini sangat gelap, dengan lembut dia tersenyum, dari tawanya terlihat ada cahaya terang yang membuatnya terlihat cantik seperti Dewi, tapi dia tetap berkata, kau tenang saja, aku tidak akan mati di sini karena jatuh, jangan kira ilmu meringankan tubuhmu lebih hebat dariku, diam-diam dia tertawa dan segera meloncat ke dalam lubang itu, sesampainya di tengah-tengah jalan terowongan itu, api korek telah padam karena itu membuat terowongan semakin gelap, sampai-sampai bayangan orang pun tidak bisa dibedakan. Pinggangnya yang kecil diputar di tengah udara, hingga begitu sampai di bawah, kakinya tidak mengeluarkan suara keras. Tapi yang dia hadapi sekarang adalah bau laki-laki yang sangat khas, itu membuatnya kaget dan mundur dua langkah setelah itu dia baru bisa berdiri dengan tegak, sepasang tangan kuat sudah memapahnya, terdengar Liu Hiting dengan lembut berkata, Nona harus berhati-hati, karena di sini sangat gelap, kata-kata Liu Hiting belum selesai, dengan dingin dia berkata, jangan banyak mengurusiku, apakah kau kira aku tidak bisa berdiri dengan benar? Pegang ini pegang itu, apa ini hanya beberapa kata saja sudah membuat pelingan Liu Hiting seperti disambar petir, badannya bergetar, diam-diam dia menarik kembali tangannya. Apa yang harus dia katakan sekarang? Liu Hiting terpaku, dia merasa malu, marah, dan menyesal, semakin dipikirkan dia semakin marah, di dalam kegelapan terlihat dua macu gadis itu mengeluarkan cahaya, matanya berkedip-kedip. Sepasang macu itu seperti sedang melihatnya, walaupun dia tahu gadis ini tidak bisa melihatnya di dalam kegelapan seperti ini, tapi dia tetap menundukkan kepalanya. Gadis itu tertawa lagi dan berkata, mengapa kau tidak bicara lagi? Aku tanya kepadamu, setelah begitu lama kau turun, apakah kau menemukan sesuatu suaranya manja tidak dingin seperti tadi? Liu Hiting terpaku lagi, diam-diam dia tertawa kecut, gadis ini tiba-tiba marah, tiba-tiba menjadi lembut, tiba-tiba judes, membuatnya bingung, dia hanya bisa menarik nafas dan membalikan badannya lalu berjalan, sambil menjawab, di sini sangat gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa, di rumah ini ada gua, pasti ini bukan hal yang sangat biasa dan tadi di tempat yang sempat ku pegang seperti ada sebuah pintu, di pintu terdapat ukiran, kalau tidak salah dibalik pintu ini pasti ada tempat, baru saja dia berkata sampai di sana, tiba-tiba Liu Hiting teringat bagaimana kalau dia salah menebak, dia malah akan ditertawakan oleh gadis ini, karena itu dia diam dan tidak ingin melanjutkan kata-katanya. Terdengar gadis itu tertawa lembut dan berkata, di sini sangat gelap membuat orang menjadi takut, di tempat begitu gelap seperti ini kau bisa menemukan banyak hal aneh, benar-benar bukan hal yang mudah, gadis itu tertawa lagi dan berkata, aku benar-benar sudah pikun, mengapa tidak terpikir, tiba-tiba di depan Liu Hiting ada cahaya sangat terang, sinar ini membuat metal Liu Hiting hampir tidak bisa terbuka. Gadis itu tertawa lagi dan berkata, seharusnya sejak tadi aku mengeluarkan pedang ini. Pedang ini lebih baik daripada korek api itu, tiba-tiba dia berteriak, kau lihat di depan sana, benar-benar ada sebuah pintu, wah pintu itu benar-benar indah. Aku belum pernah melihat pintu bagus seperti ini, kedua metal Liu Hiting baru saja akan dibuka, tapi gadis itu sudah berjalan ke depannya, dia tertawa cantik seperti bunga, lesung pipitnya begitu jelas terlihat, di depannya ada sebilah pedang hijau yang mengeluarkan cahaya, wajah cantik di bawah sinar pedang ini terlihat lebih cantik sekaligus gagah. Tapi metal Liu Hiting tidak berani lama-lama berhenti di wajah yang cantik itu, dia membalikan kepalanya untuk melihat ke sekeliling tempat itu, dia melihat kalau di ujung jalan bawah itu ada sebuah pintu yang tingginya kurang lebih 3 meter, di depannya ada ukiran naga terbang dan harimau yang sedang meloncat, disinari oleh cahaya pedang terlihat gagah dan mewah. Entah pintu ini terbuat dari bahan apa? Di bawah tanah yang begitu gelap, tiba-tiba terlihat pintu yang begitu mewah dan indah, membuat Liu Hiting merasa aneh. Tapi gadis itu tetap tertawa dan berkata, dia benar-benar sangat hebat, masih bisa membuat pintu yang begitu bagus, coba tebak, di balik pintu ini ada apa? Baru saja habis bicara, dia langsung berlari ke depan pintu itu dan mendorong sebuah ring yang terpasang di pintu itu. Tapi pintu itu tidak bergerak sama sekali. Liu Hiting menarik nefas, dia takut pada saat gadis itu mendorong pintu, dari balik pintu akan terjadi hal yang tidak mereka inginkan, sekarang melihat pintu itu tidak bisa dibuka, dia malah merasa tenang. Tiba-tiba gadis ini menarik ring pintu yang ada di sebelah kanan dan pintu itu pun terbuka dengan pelan dan mulai terbuka separuh, dengan bantuan sinar pedang, di dalam pintu tidak terlihat ada apa-apa, kosong, sepertinya masih ada sebuah jalan di bawah tanah. Walaupun Liu Hiting masih muda, tapi dia selalu berhati-hati, begitu dia melihat keadaan itu dengan teliti, dia baru berani untuk terus berjalan, tapi gadis ini sudah berjalan di depannya, tampaknya dia tidak takut pada bahaya yang tiba-tiba saja bisa datang. Baru saja melangkah masuk kebalik pintu itu, udara lembab yang ada di bawah langsung terasa oleh Liu Hiting, tiba-tiba dia teringat kembali pada misteriusnya rumah ini, dia langsung gemetar, begitu masuk ke dalam pintu ini, hidup atau matinya belum bisa diketahui dengan pasti, mungkin mulai hari ini dia tidak akan bisa keluar dari pintu ini lagi. Gadis itu berjalan di depan, dia tertawa dan berkata, kalau kau tidak berani masuk, kau tunggu saja di luar, hati Liu Hiting terasa panas, segera dia melangkah dengan langkah besar ke depan gadis itu, mereka hanya berjalan sebentar langsung sampai di ujung jalan itu. Di sisi kiri dan kanan jalan itu ada sebuah jalan bercabang. Liu Hiting maju ke depan untuk melihat kesekeliling, terlihat jalan bercabang itu di sebelah kirinya terdapat sebuah pintu hitam yang diukir, dan jalan bercabang di sebelah kanan terdapat sebuah pintu berwarna merah. Liu Hiting berhenti karena merasa ragu. Dan dia memutuskan berjalan ke sebelah kanan. Gadis itu mengikutinya dari belakang, walaupun wajahnya tersenyum tapi dari sorot matanya terlihat kalau dia juga merasa tegang. Begitu sampai di depan pintu merah itu, Liu Hiting membalikkan kepalanya untuk melihat gadis itu, kedua mati gadis yang indah itu terus melihatnya. Liu Hiting membusungkan dadanya dan menjulurkan tangannya untuk memukul ring pintu itu, pintu merah itu segera terbuka tanpa suara, cahaya menyilaukan keluar dari balik pintu, membuat cahaya pedang menjadi gelap. Liu Hiting yang masih berdiri di luar pintu, merasa tegang sekaligus aneh. Selama 10 tahun ini tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia di balik pintu itu, sekarang dia hanya tinggal masuk untuk melihat, maka semua rahasia ini bisa ada jawabannya. Dia menarik nafas panjang, bersiap-siap memasuki pintu itu. Siapa tahu. Keadaan di balik pintu itu sama sekali tidak terbayangkan oleh Liu Hiting. Begitu gadis itu melangkah masuk, dia pun kaget dan berteriak. Karena di bawah tanah yang gelap itu, di balik pintu yang menyimpan rahasia dan misterius itu, adalah sebuah kamar perempuan yang indah dan mewah, sekeliling tembok itu terbuat dari batu berwarna hijau, langit-langit dipenuhi oleh mutiara sebesar buah lengkeng. Kamar itu sangat indah dan bagus, meja rias terbuat dari bahan yang bagus dan sangat cocok dilihat. Liu Hiting melihat ke sekeliling kamar itu, dia hanya melihat sebuah bola hijau, selain itu yang ada hanya bayangan dirinya dan gadis itu, disinari oleh cahaya dari mutiara. Liu Hiting seperti meloncat dari neraka yang seram menuju surga yang indah. Liu Hiting tidak dilahirkan dari keluarga kaya, dia lahir dari keluarga pesilat apa yang dilihatnya selama tidak lebih yang dilihat dari putra seorang kaya, tapi sekarang dia merasa dia belum pernah melihat tempat yang begitu indah dan bagus, metu gadis itu pun berputar, sepertinya dia pun sama bingungnya dengan dirinya, pedang yang masih dipegangnya dengan pelan turun dan ujung pedangnya mengenai lantai, terdengar suara teng, ternyata lantai itu pun dilapisi dengan batu hijau. Gadis itu berdiri lama, dia mulai mencium bau wangi yang manis, tapi dia tidak tahu dari mana asal bau ini. Bau wangi ini tercium samar-samar, membuat kamar indah ini seperti berada di alam mimpi. Kelihatannya mereka pun mulai tertarik dan mabuk terhadap suasana ini, sejak tadi perasaan takut dan kaget yang menghimpit mereka, sekarang menghilang dalam sekejap, gadis itu menarik nafas dengan pelan dan meletakkan kembali pedangnya, pelan-pelan dia berjalan menghampiri tempat tidur itu, lalu duduk di atasnya, dan menyandar kesandaran tempat tidur itu, dia bersikap manja dan malas-malasan, seperti seorang perempuan yang belum menikah dan menantikan datangnya seorang kekasih, dia tidak terlihat seperti seorang pendekar perempuan yang ilmu silatnya sangat tinggi. Liu Hiting pun merasakan hatinya seperti melayang dan mengapung, seperti berada di atas awan dan sulit untuk berdiri, dia pun ingin mencari suatu tempat di mana dia bisa bersandar. Dia melihat wajah gadis itu menjadi merah, matanya semakin bercahaya, tawanya terlihat manis, seperti angin di musim semi yang dengan hangat berhembus ke wajahnya, dia tidak bisa menghindar lagi. Liu Hiting pun berjalan menghampiri tempat tidur itu, lalu duduk di atas kasur yang tebal, perasaannya seperti malu terhalang oleh tirai tipis. Lalu dia melihat keluar, sepertinya di balik tirai itu pun ada sebuah ranjang dan tirai, di sana ada seorang laki-laki dan perempuan yang sedang duduk bersama, mati laki-laki itu seperti bintang, alisnya tebal dan matanya besar, bibirnya merah dan giginya berderet dengan rapi, dia tampan dan gagah, sedangkan yang perempuan, bermata indah, mulutnya kecil, menja, dan sangat cantik. Sepasang manusia ini, mati si perempuan bercahaya menatap laki-laki itu, seperti sedang mabuk cinta. Liu Hiting dengan terpana melihat semua itu, dia menertawakan sikap sepasang manusia itu. Pemuda yang berada di depannya pun tampak sedang tertawa kepadanya. Liu Hiting segera menenangkan dirinya, hatinya menjadi dingin seperti disiram oleh air es, dia segera membentak seperti petir dan keluar dari kamar itu. Udara dingin yang terasa di bawah tanah, membuat pikirannya kembali tenang, dan dia berteriak, untung dia menoleh melihat gadis itu yang masih menyandar ke sisi ranjang dan bertanya, Hei, kau mau kemana? Liu Hiting menahan nafasnya dan masuk kembali ke dalam kamar. Gadis itu seperti kebingungan sampai-sampai Liu Hiting harus membawanya keluar berjalan ke arah pintu hitam yang ada di sebelah kiri, setelah itu Liu Hiting baru melepaskan gadis itu. Liu Hiting berkata, Nona, apakah keadaanmu baik-baik saja? Gadis itu menenangkan dirinya mengingat kembali sikapnya yang tadi, wajahnya menjadi merah, dia menundukkan kepalanya tidak berani menatap Liu Hiting. Karena ada cahaya yang tersorot dari kamar itu sehingga tidak membuat jalan bawah tanah sangat gelap seperti tadi. Liu Hiting berdiri di depan pintu dan dia mulai mengatur nafasnya. Terdengar suara pring, Liu Hiting siap memasuki pintu itu, kali ini dia sudah menahan nafas, dan masuk ke dalam kamar, ternyata, di balik pintu hitam itu pun ada sebuah kamar, ada tirai dan meja rias, di langit-langit pun terpasang mutiara yang bersinar dengan terang. Tembok dinding kamar itu pun terbuat dari batu hijau. Kamar tadi dengan kamar yang sekarang keadaannya persis sama. Tapi bila dilihat lagi dengan teliti, batu hijau yang ada di kamar itu terlihat lebih abu ke hitam-hitaman. Tirainya pun indah dan sangat bagus. Bukan berwarna merah muda atau hijau seperti yang ada di kamar tadi, meja rias yang ada di balik pintu merah terbuat dari mutiara dan benda-benda yang ada di kamar tadi merupakan benda-benda mahal, sedangkan di kamar ini hanya tersimpan botol-botol berwarna hitam. Setelah masuk ke dalam kamar itu, Liu Hiting langsung merasa seram, berbeda perasaannya pada saat berada di kamar tadi, perasaan hangat terasa sehingga membuat orang lupa pada dirinya sendiri. Sekarang kamar itu terasa dingin tapi berbeda dengan rasa dingin yang terasa di jalan lorong bawah tanah. Gadis itu tetap berdiri di luar pintu, setelah lama dia baru melangkah masuk, matanya meneliti isi kamar itu, dan wajahnya langsung berubah, dia pun sama seperti Liu Hiting tidak menyangka kalau kedua kamar yang bentuknya hampir sama tapi timbul perasaan yang berbeda. Gadis itu melihat ke atas, walaupun langit-langit itu dipenuhi dengan mutiara tapi cahaya yang ditimbulkan adalah cahaya berwarna putih. Keabuan Sinar ini menerpa wajah Liu Hiting, membuat wajahnya yang tampan menjadi seram dan berwarna kehijauan. Gadis itu kaget dan berteriak, dengan erat dia memegang tangan Liu Hiting, mereka sama-sama merasakan kalau tangan mereka basah oleh keringat dingin. Begitu pandangan mereka beradu, walaupun mereka menahan nafas dan tidak mengatakan apapun, tapi di dalam hati mereka tahu kalau mereka sama-sama memikirkan sesuatu, mengapa rumah ini begitu aneh mereka ingin segera keluar dari kamar seram itu. Rumah yang terkenal karena kemistriusannya ini, sekarang hanya seperti perahu yang berada di dalam kabut, membuat orang kehilangan arah. Walaupun mereka merasa takut, tapi mereka bertekad ingin mengetahui apa sebenarnya yang berada di dalam rumah ini. Karena itu mereka tidak berniat untuk keluar. Mereka berpegangan tangan, walaupun sekarang di dalam hati mereka tidak ada perasaan apapun, mereka berpegangan tangan untuk memberi semangat kepada masing-masing. Kemudian mereka pun mulai berjalan pelan-pelan berjalan menuju sebuah meja rias yang berada di dekat dinding, di atas meja rias itu terdapat dua baris botol berwarna hitam. Liu Hiting mengambil salah satunya dan melihat dengan teliti. Botol hitam itu sangat bagus. Bukan terbuat dari giyok ataupun emas, tapi terbuat dari bahan berwarna hitam, di atas botol terukir kata-kata, jika tidak dilihat dengan teliti sulit mengenal huruf-huruf itu. Di botol itu tertulis, Dan ada tanggal dan waktunya, dua baris huruf itu berjumlah delapan belas kata. Hurufnya diukir dengan sangat indah dan rapi. Hati Liu Hiting bergerak, dia mengangkat alisnya dan tampak marah, kemudian dia memberikan botol hitam ini kepada gadis yang ada di sebelahnya. Gadis itu melihat huruf-huruf yang terdapat pada botol itu, dia melepaskan tangannya yang sedang memegang Liu Hiting, kemudian membuka tutup botol itu. Di bawah cahaya mutiara, botol itu sepertinya diisi oleh darah, walaupun gadis ini tidak bisa melihat dengan jelas isi di dalam botol itu, tapi dia merasa ingin muntah sekarang, badannya gemetaran dan pegangan pada botol itu menjadi longgar sehingga botol itu terjatuh ke bawah kakinya. Mereka berdua berteriak karena kaget dan dengan cepat Liu Hiting mengulurkan tangan untuk menyanggak botol itu, dia menangkap botol kecil berwarna hitam yang hampir terjatuh. Setelah berteriak, mereka tidak bisa menahan nafas lagi karena bau busuk yang menyengat mulai tercium dan dari dalam botol ini keluar segenggam rambut. Sekarang Liu Hiting makin mengerti, pendekar-pendekar yang masuk ke dalam rumah misterius ini, benar-benar sudah mati di tanganan Heksian Zisiki. Seorang perempuan sadis dan kejam, dia telah menghancurkan mayat mereka menjadi darah kental dan dimasukkan ke dalam botol-botol itu. Liu Hiting merasakan kalau kemarahannya sudah memenuhi seluruh rongga dadanya, dia ingin segera mencari perempuan sadis itu menanyakan secara langsung mengapa dia tega melakukan semua ini. Tapi masalahnya sekarang Nan Heksian Zisik yang tinggal di rumah ini berada di mana? Liu Hiting mengerutkan dahinya, dia menahan bau menyengat dan membusuk ini lalu mengembalikan botol itu ke atas meja hias. Dia memeriksa setiap botol hitam yang ada di atas meja, setiap botol terdapat ukiran setiap nama pendekar yang mati berikut tanggal dan waktunya. Di antara nama-nama pendekar itu, ada yang terkenal ada pula yang mempunyai kedudukan di dunia persilatan, ada juga penjahat besar di dunia persilatan. Liu Hiting melihat meja rias ketiga pada botol ketujuh. Hati Liu Hiting bergetar, diam-diam dia berpikir, mungkin di dalam botol itu terdapat saudara-saudara Ruyun Long Jin Lao Si. Ternyata di atas botol terdapat tulisan yang diukir, Jiu Mian Long Lao Daki. Botol-botol berikutnya pasti terdapat ukiran Li Huo Long, Fan Jian Long dan Duo So U Long. Liu Hiting menarik nefas, dia memasukkan keempat botol kecil itu kebalik baju bagian dadanya, kemudian dan melihat gadis yang masih berdiri di depan meja rias kedua, dia memegang sebuah botol hitam tapi sorot matanya seperti menerawang ke tempat jauh. Sepasang tangannya yang putih tampak bergetar, sepertinya dia melihat nama yang ada di botol itu dan mempunyai hubungan dengannya. Segera Liu Hiting mendekatinya dan bertanya, kau kenapa tapi gadis ini tetap berdiri dengan bengong seperti tidak mendengar pertanyaan Liu Hiting, wajahnya yang cantik terlihat lebih menarik lagi tapi sepasang matu indahnya bersorot penuh dengan kebencian. Liu Hiting menarik nefas, dia tidak tahu bagaimana cara menghibur gadis itu, diam-diam Liu Hiting melihat ukiran yang ada di botol itu, nama yang ada di atas botol itu adalah Jiang Suhukiu, nama tempat, Ximen Xiaou, nama orang. Liu Hiting lahir dari keluarga pesilat, tapi dia tidak terlalu mengenal orang-orang terkenal di dunia persilatan, karena itu, dia merasa asing dengan nama Ximen Xiaou ini. Dan dia pun tidak tahu nama gadis itu karena itu dia tidak tahu apa hubungan antara gadis itu dengan Ximen Xiaou. Yang pasti gadis itu kenal dengan nama orang ini. Tidak disangka gadis itu malah membalikan badannya bertanya kepada Liu Hiting, apakah kau kenal dengannya Liu Hiting menggelengkan kepalanya? Apakah kau pernah bertemu dengannya? Liu Hiting kembali menggelengkan kepalanya lagi. Gadis ini menarik nafas panjang dan berkata, aku pun tidak pernah bertemu dengannya, Liu Hiting bingung. Dia merasa aneh. Kau belum pernah bertemu dengannya, mengapa kau bisa merasa sedih? Karena dia gadis ini menarik nafas dan botol itu pun disimpannya kembali ke atas meja lalu dia membereskan rambutnya, dia melihat kakinya, lalu dia berjalan ke arah pintu. Liu Hiting tidak mengenal gadis itu, tapi sudah setengah hari ini mereka selalu bersama, dia mempunyai perasaan sayang kepada gadis itu, sekarang melihat gadis itu hanya bengong dan dengan sedih berjalan, hati Liu Hiting pun merasa tidak enak, tanpa bicara apapun, Liu Hiting mengikutinya keluar. Tapi tiba-tiba saja gadis itu membalikkan kepalanya dan berkata, tolong ambil botol hitam itu untukku Liu Hiting menurut, dia membalikkan badannya dan mengambil botol itu, kemudian dengan cepat dia membawa botol itu, metu gadis itu pelan-pelan melihat botol itu lagi, matanya begitu sedih. Liu Hiting tidak tahan lagi, dia bertanya, Nona, ada apa? Apakah Nona bisa menceritakannya kepadaku? Kalau aku masih sanggup aku. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia memotong kata-kata Liu Hiting sambil menarik nefas, tidak ada masalah apapun sehingga aku harus meminta tolong kepadamu. Aku hanya memintamu agar menyimpan botol ini. Hal lain yang harusku kerjakan, aku bisa melakukannya sendiri. Liu Hiting bengong lagi. Dia tidak tahu mengapa gadis itu tidak mau menyimpan botol hitam itu, malah menyuruhnya untuk menyimpan botol itu untuknya, sebenarnya ada apa ini? Tapi matanya yang sedih dan ucapannya yang sedih, membuat Liu Hiting tidak bisa menolak permintaannya. Hanya saja hati Liu Hiting tadinya kacau sekarang bertambah kacau lagi, dia tidak tahu kapan dia baru bisa membereskan kekacauan dan pertanyaan yang begitu banyak ini. Terima kasih telah menonton!